Spirit Vessel Season 71, Tamparan Kejam Paman, sepertinya ada beberapa orang di hutan batu itu. Yesi Wan mengikuti di belakang Feng Feiyun dengan hati-hati. Makhluk hidup apapun di kuali perunggu, bahkan seekor semut, bisa berakibat fatal. Dia mengeluarkan pedang patah raksasa. Pedang patah ini adalah pedang roh ULI. Meski sudah rusak, namun masih memiliki sifat spiritual yang sangat kuat. Panjangnya lebih dari 60 meter, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Itu adalah senjata pertempuran yang sangat kuat. Pedang patah ini awalnya tertancap di tebing. Itu membawa aura pembunuh, dan suhunya bahkan lebih mengerikan. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan, Paman, untuk menjatuhkannya dan memberikannya kepadanya, mengatakan bahwa itu untuk membayar roda bulan yang dihancurkan oleh petir. Perasaan roh hampir tidak berguna di gunung kuali perunggu. Hanya ketika mereka mendekati hutan batu barulah mereka melihat beberapa pembudidaya berkumpul di sana. Aura mereka sangat kuat, pasti pembudidaya tingkat leluhur. Feng Feiyun memandangi hutan batu dan mengerutkan kening. Dia melipat peta itu dan menyerahkannya kepada Ye Si Wan, menyuruhnya untuk menyimpannya dengan aman. Ha ha, musuh pasti akan bertemu. Pangeran Hong Ye tertawa. Dia telah memperhatikan Feng Feiyun dan Ye Si Wan. Sulit untuk tidak diperhatikan pada jarak sedekat itu. Feng Feiyun tidak berusaha bersembunyi dan berjalan ke tepi hutan batu. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat empat lelaki tua di belakang pangeran. Feng Feiyun pernah melihat mereka sebelumnya. Li Kie telah melihat mereka di Pulau Batu Giyok Putih di Klan Yin Gou. Ini adalah empat tokoh terkemukakian. Mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan untuk meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Saat itu, gerakan kasual wanita jahat membuat mereka muntah darah tetapi tidak membunuh mereka. Orang bisa melihat betapa kuatnya mereka. Ketika mata Feng Feiyun tertuju pada Little Demones, dia juga balas menatapnya. Dia cantik dan penuh rasa ingin tahu. Dia memandang Feng Feiyun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkinkah dia telah melihat identitasku? Feng Feiyun tidak yakin, tapi gadis ini selalu eksentrik dan memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Mungkin dia mahir dalam semacam kemampuan ilahi yang memungkinkannya mengintip ke langit dan bumi. Yesi Wan juga keluar tapi dia lebih terkejut dari apapun. Dia cerdas dan tahu apa yang sedang terjadi. Keempat Raja Kian semuanya ada di sini. Sepertinya Paman dalam masalah besar. Keempat Raja dari Kian ini sangat terkenal. Dia telah mendengar tentang mereka meskipun berada di Jin. Banyak Tuan di Kian harus memanggil mereka, Tuan terhormat. Paman membuat dirinya dalam masalah besar. Hidupnya akan berada dalam bahaya hari ini. Si Wan sedikit khawatir. Dia kuat tapi masih jauh dari sebanding dengan keempat monster ini. Dia perlu menghormati mereka. Jika dia mencoba membantu Paman, dia mungkin akan memprovokasi musuh besar bagi Sun Moon. Hatinya sangat berkonflik, hatinya yang abadi berantakan, sulit untuk ditimbang. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang dia, dia tidak mau mengorbankan seluruh sekte abadi Sun Moon untuknya. Feng Feiyun keluar dengan sebuah rencana dan tersenyum. Jadi, Anda, yang mulia. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Tapi, jika yang mulia ingin pindah ke sini, saya khawatir itu tidak baik. Di antara pegunungan yang tidak jauh, ada binatang purba macang yang terbungkus rantai besi. Itu setinggi gunung. Jika kita bergerak ke sini, itu pasti akan membuatnya waspada. Saat itu, semua orang akan mati di sini. Itu tidak layak. Jelas tidak ada binatang macang dan Paman ini berbohong. Si Wan merasa Paman gelandangan ini sama sekali tidak mengatakan yang sebenarnya. Muturong mencibir tetapi tetap berhati-hati. Dia memberi isyarat kepada seorang lelaki tua untuk terbang dan mendarat di tempat yang lebih tinggi. Matanya memancarkan sinar roh saat dia melihat kekejauhan. Feng Feiyun memanfaatkan kesempatan ini dan muncul di depan Pangeran Hongye seperti meteor. Dia meraih leher Pangeran dengan kecepatan kilat. Pada saat Muturong dan tiga lainnya bereaksi, Feiyun telah mencengkeram leher Pangeran dan mundur, membuat jarak antara mereka dan keempatnya. Pangeran Hongye sangat marah. Kultivasi orang ini telah meningkat lagi hanya dalam waktu singkat. Dia bahkan tidak bisa menolak sebelum ditangkap. Dia mengutuk, jangan pikir aku tidak tahu siapa kamu. Jika kamu berani membunuhku, seluruh Feng dan Jin akan mendapat masalah. Bang! Feiyun dengan keras menamparkan pipi dan lidah sang Pangeran. Giginya rontok juga. Meskipun dia masih mengutuk, tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Mereka hanya bisa melihat bahwa dia sangat marah dengan darah yang menetes dari mulutnya. Tamparan itu sangat keras bahkan bos kedua dan si Flower yang bertengkar pun terkejut. Mereka dengan cepat menutup mulut mereka dan menatap sumber tamparan itu. Tamparan ini terlalu kejam. Ini adalah Pangeran dari sebuah dinasti. Pertama, lengannya lumpuh, dan sekarang, lidahnya hancur. Tes-tes, dia lahir di keluarga kaya, tapi nasibnya penuh kemalangan. Pemimpin kedua berkata dengan serius. Pangeran Hongye merasa lebih sedih setelah mendengar ini. Itu benar. Aku adalah Pangeran dari sebuah dinasti, calon kaisarkian. Ini terlalu memalukan. Aku akan ditertawakan seumur hidupku jika ini tersebar. Mata Pangeran Hongye menjadi gelap. Setiap orang yang tahu tentang ini harus mati. Empat tokoh legendaris dari dinasti Kian sangat marah. Pangeran mereka telah diculik di depan mereka dan lidahnya telah dihancurkan. Jika berita ini menyebar, mereka berempat akan dihukum berat. Lepaskan yang mulia, atau kamu akan mati. Feng Feiyun mencengkeram leher Pangeran Hongye seperti sedang memegang monyet. Monyet itu mencoba melawan, tetapi Feng Feiyun mematahkan salah satu kakinya. Kamu bisa mencobanya. Aku jamin aku akan mematahkan kepala Pangeranmu bahkan sebelum kamu bisa menggunakan seni dewamu. Tatapan tajam Feiyun ditambah dengan kecepatannya yang menakutkan sebelumnya menyebabkan keempat raja itu ragu sejenak. Muturong ingin menyerang beberapa kali tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Dia 90 persen yakin bahwa dia bisa membunuh Feng Feiyun sebelum Feng Feiyun bisa membunuh Pangeran Hongye, tapi dia tidak yakin 100 persen. Suasana menjadi tegang. Ye Si Wan bisa merasakan empat aura mengerikan datang, menyebabkan pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Ruang bergetar dan angin kencang bertiup kemana-mana. Dia bahkan lebih mengkhawatirkan, Paman, ini, bagaimanapun, ini adalah empat raja. Dia benar-benar berani mengancam mereka. Ini, terlalu berani. Biasanya, dia tidak berani membayangkan bahwa seseorang bisa setenang ini dan tidak terganggu terhadap empat tokoh besar, bahkan sedikit kejam. Keempat tokoh legendaris itu pada akhirnya tidak bergerak, tetapi kemarahan mereka telah benar-benar tersulut. Bahkan rambut mereka hendak berdiri, tetapi mereka segera tenang. Salah satu tokoh legendaris dengan dingin berkata, Selama Anda melepaskan yang mulia, semuanya bisa didiskusikan. Mari kita kesampingkan dendam kita di Gunung Kuali Perunggu untuk saat ini. Kita akan menanganinya setelah kita keluar dari tempat ini. Tokoh legendaris lainnya mengaku kalah. Jika kamu ingin harta roh atau rerumputan, ucapkan saja. Aku menemukan dua senjata berharga di reruntuhan tertentu di Kuali Perunggu. Muturong mengeluarkan dua senjata yang terbuat dari kristal, ingin memikat Feiyun. Selama tangan Feiyun meninggalkan pangeran bahkan satu inci, dia akan dapat dengan mudah membunuh Feiyun dengan kultivasi mandat surga tingkat sembilan. Dia yakin akan hal ini. Orang-orang ini semuanya sudah tua dan berpengalaman, dan mereka sudah bisa mengendalikan emosinya dengan sempurna. Beberapa saat yang lalu, mereka sangat marah, tapi sekarang, mereka sudah menjadi sangat baik. Feiyun menunjuk little demoness dan berkata, Aku memiliki harta roh dan rumput sebanyak yang aku mau. Aku tidak peduli dengan senjata kuno, tapi gadis di belakangmu itu tidak buruk. Aku bisa menukarnya dengan kehidupan pangeranmu. Keempat mencibir dalam pikiran mereka. Sepertinya dia benar-benar Feng Feiyun, ingin menggunakan yang mulia untuk menyelamatkan adiknya. Haha, kalau begitu, kita akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Sangat baik, kami akan melakukannya dengan cara ini, kedua belah pihak akan menyerahkannya. Muturong pura-pura ragu sebentar sebelum setuju. Feng Feiyun tidak tahu bahwa mereka telah melihat identitasnya, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak berguna. Haha, mengapa aku sampai tidak baik? Pangeran Hongye harus mati. Bakat pangeran Hongye sangat luar biasa. Selain itu, dia telah membentuk permusuhan besar dengan Kekaisaran Kian. Jika dia diizinkan untuk kembali, mengingat kekuatan Kekaisaran Kian, mereka mungkin dapat menumbuhkan kembali lengannya yang patah. Pada saat itu, dia pasti akan mengambil alih Kekaisaran Kian dan menjadi Kaisar Kian. Pada saat itu, dia akan dapat menggunakan kekuatan yang lebih besar dan dia pasti akan menjadi ancaman potensial yang besar bagi Lindong. Dia tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Bahkan jika dia membunuhnya sekarang, dia hanya akan menimbulkan kemarahan Kaisar Besar Jade Kian paling banyak. Namun, pertempuran para Kaisar yang terjadi setiap 500 tahun sekali akan segera dimulai, dan Kaisar Besar Jade Kian mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya secara pribadi. Ada banyak pangeran yang bersaing memperebutkan tahta dengan pangeran Hongye. Mereka mungkin menginginkan dia mati agar mereka bisa mewarisi tahta. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin berterima kasih kepada Feng Feiyun. Bahkan jika mereka ingin membunuhnya, mereka tidak akan habis-habisan. Lagi pula, status Feng Feiyun berbeda sekarang. Tidak ada yang ingin menyinggung Raja Ilahi yang kuat untuk saingan mati. Bukannya mereka tidak berani melakukannya, itu tidak sepadan. Feng Feiyun tidak ragu setelah memutuskan untuk membunuh pangeran Hongye. Bahkan jika dia harus berdagang dengan kelompok Muturong, dia hanya akan mendapatkan kembali orang mati. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh keempat orang ini di Kuali Perunggu juga dan mengalihkan kesalahan ke Roh Suci dan Kuil Sen Luo. Ye Si Wan tidak tahu tentang ini dan hanya merasa bahwa paman ini agak bodoh. Mengembalikan pangeran Hongye sama dengan kematian. Bab 702 Serangan Feng Feiyun cukup berbahaya. Dia menghancurkan vitalitas sang pangeran tetapi tidak langsung menghancurkannya. Dia hanya melemparkan pangeran ke tanah. Seorang pangeran dari sebuah dinasti terbaring di sana seperti babi mati. Rambutnya berantakan dan tubuhnya menggeliat. Pada saat yang sama, Muturong melepaskan little demoness dan dengan cepat membentuk segel tangan untuk membantu pangeran Hongye berdiri. Wajah sang pangeran berlumuran darah dan matanya putih. Muturong memiliki firasat buruk dan meraih lengan pangeran dengan ekspresi ngeri. Pangeran, yang mulia, bibir Muturong bergetar. Ledakan. Semua organ pangeran Hongye hancur. Tubuhnya jatuh ke bahu Muturong. Kepalanya membentur bahu Muturong. Apa yang sedang terjadi? Little demoness memeluk kucing putihnya dan dengan patuh meringkuk di samping Feng Feiyun. Bos kedua, Si Flower, dan Ye Siwan merasakan aura yang tidak biasa tetapi mereka tidak menyangka Feng Feiyun berani membunuh pangeran. Ledakan. Wajah Muturong memerah, dan rambutnya berdiri tegak. Dia meraung panjang, langsung menghancurkan hutan batu. Beberapa gunung tidak jauh juga runtuh. Kemarahannya sudah membengkak sampai dia menjadi gila. Pangeran sudah mati, suara Muturong dipenuhi dengan niat membunuh. Retakan besar muncul di tanah, seolah-olah langit akan runtuh. Tubuh pangeran Hongye jatuh lemas ke tanah. Wajah tiga raja lainnya pucat, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Itu hanya seorang pangeran, jadi bagaimana jika dia mati? Feiyun cukup tenang. Dia mengulurkan tangan dengan telapak tangannya yang dipenuhi dengan energi roh. Sebuah kapal biru compang kemping muncul di telapak tangannya dengan aura kuno dan megah. Bos kedua, Siflawer, dan Siflawer ingin mengutuk setelah melihat sikap tenang Feng Feiyun. Ini adalah penerus kian di masa depan dan dia membunuhnya tepat di depan empat tuan. Bagaimana dia bisa melarikan diri dengan sikap tenang seperti itu? Sialan, apakah anda perlu berhati-hati saat merampok? Ye Si Wan juga merasa sulit untuk tenang. Sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Empat tetua dinasti kian hampir menjadi gila karena amarah, dan bahkan mata mereka memerah. Muturong berkata, Bunuh! Semua orang harus mati di sini hari ini. Tidak satu pun dari mereka yang bisa selamat. Muturong adalah mandat surga tingkat sembilan. Perintahnya menyebabkan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Gelombang yang mampu menghancurkan semua keberadaan di dunia ini datang menerjang kelompok Feng Feiyun. Ayo pergi! Kata Feng Feiyun. Kapal seukuran telapak tangan itu tiba-tiba menjadi raksasa, membentang beberapa ratus meter. Itu ditutupi karat dan rune kuno. Delapan belas layar compang camping terangkat dan mengeluarkan suara berderit. Ye Si Wan, bos kedua, Sea Flower, Little Demones, dan Feiyun mendarat di kapal raksasa. Mereka berdiri di samping deretan tiang dan terbang lebih dalam ke gunung Kuali Perunggu, menempuh jarak lebih dari 3.000 mil dalam sekejap mata. Feiyun menggunakan semua kultivasinya untuk mengendalikan kapal dan berdiri di bawah layar 100 meter. Dia menatap keempat raja kian dengan seringai di wajahnya, akan aneh jika kamu bisa mengejar veselku. Benar saja, hanya dalam beberapa tarikan napas, empat pakar legendaris dari dinasti kian telah menghilang sama sekali. Meskipun basis kultivasi mereka kuat, tidak diragukan lagi itu adalah mimpi pipa bagi mereka untuk mengejar kapal perunggu kuno. Paman, Paman, harta roh macam apa itu? Sangat cepat bahkan raksasa tertinggi pun tidak bisa mengejar. Mata Ye Si Wan melebar saat dia melihat ke bawah kepegunungan yang terbang lewat. Paman, Paman, harta macam apa itu? Begitu cepatnya bahkan raksasa tertinggi pun tidak bisa mengejarnya. Bukannya mereka tidak bisa mengejar, mereka hanya tidak berani. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Itu benar. Tidak ada yang berani masuk ke dalam gunung Kuali Perunggu. Si Wan menganggup dengan ekspresi gelap, lalu kenapa kita bergegas maju. Dengan kecepatan kapal ini, kita sudah lebih dari 20 ribu mil jauhnya. Ini Kuali Perunggu. Bos kedua dan si Flower juga khawatir. Meskipun mereka berani, mereka telah mendengar tentang legenda Kuali Perunggu. Bahkan makhluk tercerahkan tidak akan berani seberani Feiyun. Jika mereka ceroboh dan berakhir di salah satu tanah kuno, itu akan menjadi bencana. Semua orang mulai khawatir. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius juga. Dia menatap hutan batu sejenak sebelum berbicara, medan di sana berubah. Ye Si Wan terkejut. Feng Feiyun telah mengatakan hal yang sama sebelumnya, medannya berubah, sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah dia membunuh Pangeran Hong Ye dan melarikan diri ada hubungannya dengan ini? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Sementara semua orang di kapal Perunggu Kuno masih dalam keadaan linglung, suara gemuruh yang keras datang dari arah hutan batu. Itu bisa didengar bahkan dari jarak 20 ribu mil. Tanah di bawah bergetar tanpa henti. Bahkan kapal Perunggu Kuno yang terbang di langit pun bergetar. 20 ribu kilometer jauhnya, perubahan yang menghancurkan bumi telah terjadi. Di udara, angin astral bertiup kencang. Beberapa gunung setinggi ratusan meter dikirim terbang di sisi kapal Perunggu Kuno. Dua gunung hampir menabrak kapal Perunggu Kuno, tetapi mereka dihancurkan oleh kapak pemimpin kedua. Gunung-gunung terbelah olehnya dan terbang menjauh dari sisi kapal Perunggu Kuno. Kotoran. Apa yang sedang terjadi? Bahkan makhluk tercerahkan bisa mati karena gelombang kejut yang begitu kuat. Bos kedua memegang kapak di tangannya. Tangan dan kakinya lemah. Untungnya, dia telah meninggalkan tanah itu dan sekarang berada lebih dari 20 ribu mil jauhnya. Jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin sudah mati sekarang. Dengan gelombang kejut yang begitu besar, keempat tokoh legendaris dari dinasti Kian kemungkinan besar telah berubah menjadi tumpukan tulang. Si Flower mengeluarkan kain bunga merah dan menyeka keringat dingin di wajahnya. Kakinya gemetar. Bahkan kultifator tingkat mereka merasa takut ketika mereka melihat langit runtuh dan bumi runtuh. Gunung Kuali Perunggu dikatakan sangat berbahaya. Bahkan makhluk tercerahkan bisa mati di sini. Awalnya mereka tidak percaya, tapi sekarang, mereka menyadari betapa menakutkannya tempat ini. Apa yang sedang terjadi? Yesiwan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini di luar pengetahuannya. Dia hanya bisa melihat kultifator pengembara yang sepertinya tahu segalanya. Bos kedua dan Si Flower juga berbalik. Mereka curiga ini adalah Feng Feiyun. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Feng Feiyun, Feng Feiyun adalah orang yang menipu orang-orang dari Kian untuk membunuh pangeran dan keempat tokoh terkemuka itu. Kali ini, mereka melebih-lebihkan Feng Feiyun. Mungkin karena pemahaman mereka tentang Feng Feiyun maka Feng Feiyun adalah tipe orang seperti ini. Mata Feng Feiyun berkilat saat dia menatap 20 ribu mil jauhnya. Setelah kami memasuki Gunung Kuali Perunggu, tanah mulai bergerak. Ini sangat tidak stabil. Saya menduga tempat ini akan dilahap oleh surga dan itu terjadi. Apa itu? Yesiwan dengan rendah hati bertanya. Surga melahap bumi adalah jenis bencana yang tercatat dalam catatan pencarian harta karun istana makam. Ini setenar bumi melahap surga, api surgawi, dan bintang jatuh. Jenis bencana ini berbeda dari manusia biasa. Jika itu terjadi, bahkan raksasa dan makhluk tercerahkan akan mati. Haha, sebenarnya, pada saat itu, saya tidak yakin itu akan terjadi. Pada akhirnya, saya hanya tahu sedikit tentang seni mencari harta karun, jadi semuanya hanya tebakan. Feiyun tersenyum. Bagaimana jika aku salah? Little Demones memutar matanya ke arah Feng Feiyun. Feng Feiyun berkata, bahkan jika saya salah, saya percaya diri untuk melarikan diri dari empat raja. Lihat, kita keluar sekarang. Dengan perahu di tangan, dunia adalah milikku. Jika makhluk tercerahkan tidak keluar, siapa yang bisa menghentikan saya? Semua orang terdiam. Mereka merasa bahwa Feng Feiyun sedang berjudi dengan hidup mereka. Lagi pula, dia telah menyinggung empat tokoh terkemukakian, bahkan mungkin seluruh dinasti. Hanya Ye Si Wan yang tersenyum, mengagumi, Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga mahir dalam dao alkimia selain mengetahui seni mencari harta karun dan menghindari seni. Dia adalah master seni. Bahkan keempat raja kian secara tidak langsung dibunuh olehnya. Tidak heran mengapa dia tidak peduli dengan master gua. Ekspresi Feng Feiyun menjadi gelap saat dia merenungkan semua hukum surgawi disegel di gunung Kuali Perunggu. Bahkan kaisar kian tidak akan dapat menghitung bahwa aku membunuh pangeran Hongye. Aku perlu memikirkan siapa yang harus disalahkan. Feng Feiyun memegang kalung yang diukir dari tulang penyihir. Dia mengambilnya dari leher pangeran Hongye. Senyum aneh muncul di wajah Feng Feiyun setelah melihatnya. Lebih dari 20 ribu mil jauhnya, bumi runtuh dan gunung-gunung runtuh. Potongan tanah yang panjangnya puluhan mil terbang ke langit. Ribuan mil tanah hancur dan terbang ke langit, lalu menghilang. Seolah-olah langit telah menelan mereka. Langit menelan bumi. Nenek moyang sekte dan klan besar di gunung Kuali Perunggu terkejut. Mereka berdiri di tanah rahasia yang berbeda dan menatap langit dengan takjub. Apakah seluruh dunia akan dilahap? Seorang wanita yang mengenakan mantel bulu rubah putih berjalan di atas sungai berwarna merah darah. Dia berjalan di permukaan yang tipis seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang datar. Dia memegang anjing singa putih di lengannya, tampak seperti terate hijau di sungai. Dia telah datang ke bagian terdalam dari gunung Kuali Perunggu, lebih dalam dari siapapun. Di kedua sisi sungai, ada tiga raja binatang roh berusia 2000 tahun yang mengikuti di belakangnya. Mereka seperti tiga gunung besar tetapi juga seperti tiga hewan peliharaannya, sangat jinak. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia berhenti di atas sungai darah dan menoleh. Matanya yang indah menatap kekejauhan seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi lebih dari 200 ribu mil jauhnya. Bibirnya terbuka dan bergerak dengan anggun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Langit melahap bumi, bumi melahap langit. Sungai bintang-bintang turun dan lanskap berbalik. Sepertinya pintu perbendaharaan ras iblis akan segera terbuka. Eh, itu. Pada saat ini, sebuah kapal perunggu kuno terbang, meninggalkan bayangan besar di tanah. Itu terbang di atas kepalanya dan pergi ke kedalaman gunung Kuali Perunggu. Bab 703. Kapal yang cepat. Seorang raja binatang mengangkat kepalanya. Tubuhnya sebesar gunung dan tampak seperti babi. Ada tanduk tajam di kepalanya yang tampak seperti tombak yang mencapai langit. Air di sungai darah melonjak seolah mendidih. Wanita bermantel bulu rubah itu bernama Yao Yao. Dia juga melirik kapal perunggu kuno yang terbang dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia berkata, ini kapal yang bagus, tapi sayang sekali kapalnya sedikit rusak. Kapal yang rusak ini masih sangat besar. Akan sedikit menyedihkan jika semua harta ras iblis diambil oleh kapal ini. Seekor kelinci besar yang dibudidayakan selama 2.300 tahun memegang ginseng emas yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu terlihat seperti sedang makan wortel. Ginseng emas ini digali dari ladang herbal kuno. Itu telah tumbuh selama lebih dari 7.000 tahun. Itu memakan setengahnya dalam satu gigitan dan sepertinya tidak mencicipinya. Siapa orang-orang di kapal itu? Mengapa mereka tidak diserang oleh roh iblis dari 12 tanah terlarang? Mungkinkah itu iblis yang dikirim oleh alam surgawi agung? Raja binatang roh ketiga berbicara dalam bahasa manusia. Yao Yao dengan lembut membelai bulu panjang peking, menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat ini telah ditinggalkan terlalu lama. Di zaman kuno, semua yang seharusnya diambil sudah diambil. Bahkan dinasti tengah manusia tidak lagi dihargai. Tempat ini, lambat laun, tempat ini menjadi gurun. Sulit untuk mengatakan apakah itu harta ras iblis. Itu benar. Tidak hanya tempat ini menjadi gurun, itu juga tidak damai. Ada banyak bahaya yang mengerikan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan dinasti tengah ke-6. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan tempat ini sama sekali. Bagaimana sudah bertahun-tahun? Saya tidak ingat, tapi saya pikir kakek saya menyebutkannya sebelumnya. Kata kelinci yang memakan ginseng emas. Matanya seperti dua bola petir. Muridnya beberapa kali lebih besar dari tangki air. Yao Yao berkata, orang-orang dari dinasti tengah ke-6. Bahkan jika ada beberapa hal yang tersisa di sini, mereka tidak memiliki banyak nilai bagi mereka. Mereka hanya menggunakan tempat ini sebagai kuburan untuk medan perang 10 ribu ras. Atau mungkin, mereka sudah lupa bahwa sebidang tanah ini adalah tabu bahkan untuk raksasa seperti dinasti tengah ke-6. Mereka tidak akan peduli dengan tempat sekecil itu. Mereka tidak peduli, tapi kami peduli. Kami hanya berharap kami tidak bertemu 12 roh iblis terlarang itu. Jika tidak, kami akan berada dalam masalah besar. Menghadapi salah satu dari mereka akan merepotkan. Jika kita bertemu dua pada saat yang sama, aku khawatir kita akan terjebak di sini selama ratusan tahun. Jika kita bertemu tiga, tes-tes. Yao Yao menyipitkan matanya dan berkata, kita bisa mengikuti kapal perunggu kuno. Mungkin kita tidak akan bertemu dengan roh iblis dari area terlarang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengejar kapal perunggu kuno dengan tiga raja binatang spiritual. Pada saat yang sama, semua pembudidaya manusia yang memasuki Gunung Kuali Perunggu merasakan, surga memakan bumi. Semua pembudidaya manusia ini adalah pembudidaya top. Mereka dengan hati-hati bergerak menuju kedalaman Gunung Kuali Perunggu dan berhenti. 80 ribu mil jauhnya ke dalam Gunung Kuali Perunggu, di hutan belantara yang gelap, ada sebuah batu nisan dengan tulisan, Beiming Kyujian, di atasnya. Suara serak dan dingin datang dari balik batu nisan, surga yang melahap bumi telah muncul, medannya menjadi tidak stabil. Perbendaharaan ras iblis akan segera keluar, kita harus bergegas ke kedalaman Gunung Kuali Perunggu. Potian berlumuran darah, dia membawa pedang tertinggi di punggungnya, bagaimana jika kita bertemu dengan benda legendaris itu? Bukankah Nenek Moyang mengatakan bahwa kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita? Lebih dari 1800 tahun yang lalu, Raja Suar bertemu dengan dua hal itu dan berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, dia mencapai ketinggian baru setelah terperangkap begitu lama. Tianer, terkadang, seseorang hanya bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar saat didorong ke tepi jurang. Sesuatu pasti telah terjadi di Gunung Kuali Perunggu sejak Raja Suar melarikan diri. Jika tidak, apakah menurut Anda mudah untuk masuk? Mendesah, ini juga satu-satunya kesempatan kita. Suara menakutkan itu terdengar seperti berasal dari neraka. Itu sangat menakutkan. Beiming Potian membungkuk sedikit, terima kasih atas pelajarannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sepuluh matahari terbang melintasi langit barat. Masing-masing matahari sangat menakutkan dan mewarnai cakrawala menjadi merah. Seolah-olah api sedang menyala, ingin membakar langit dan bumi. Mereka adalah sepuluh master dari Secret Spirit Palace. Jangan khawatir tentang mereka, mereka bukan ancaman. Namun, jika perbendaharaan keluar, salah satu dari dua kakek tua dari Secret Spirit akan datang. Kami akan masuk masalah besar kalau begitu. Potian agak terguncang. Dia tidak bodoh dan secara alami tahu bahwa dua kakek tua dari Roh Suci adalah dua penguasa istana. Mengapa karakter level ini datang? Jangan khawatir, jika perbendaharaan keluar, kakek tua dari Jin mungkin akan hidup kembali. Raja Beken juga akan datang. Hem tiba-tiba, sebuah suara datang dari kubur. Pedang di depan batu nisan berguncang seperti gunung, menyebabkan bumi berguncang. Ibu Yin juga ada di sini, aku bisa merasakan auranya. Potian belum pernah mendengar leluhur berbicara dengan nada tergesa-gesa. Seluruh dunia diselimuti kabut dingin. Potian bertanya dengan hati-hati, apakah dia di sini untuk perbendaharaan atau untuk membawa leluhur ke dunia Yin? Ketika dia mengucapkan kata, tangkap, dia bahkan lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Huff, dia bahkan tidak bisa merawat wanita jahat, mengapa dia ingin membawaku? Dunia Yin dalam kekacauan, banyak yang mulia telah memasuki Jin. Saya khawatir dia ada di sini untuk perbendaharaan juga, jangan khawatirkan dia. Meskipun suara menyeramkan di kuburan mengatakan itu, itu masih menarik sebagian besar Yin Qi di tubuhnya, membuatnya terlihat biasa saja. Pembukaan perbendaharaan adalah keberuntungan besar. Feng Feiyun dan Li Xiaonan ada di sini, mungkin tuan muda sesat dari Shen Luo juga ada di dalam. Jenius top dari generasi muda semuanya ada di sini. Siapapun yang bisa mendapatkan kekayaan ini akan menjadi tuan sejati. Kami sudah tua, yang mengendalikan masa depan adalah beberapa dari Anda. Gunung Kuali Perunggu akan menentukan siapa generasi muda nomor satu. Armor Potian bersinar terang. Setelah menjadi pemimpin baru klan Beiming, dia dibaptis oleh sejarah klan selama beberapa ratus tahun. Dia berpikir bahwa dia telah melampaui orang-orang seperti Feng Feiyun, Li Xiaonan, dan tuan muda sesat. Setelah perjalanan ke Kuali Perunggu ini, dia akan meninggalkan mereka lebih jauh lagi. Sekarang, hanya ada satu orang yang tersisa di ibu kota ilahi. Makam besar itu terbang ke langit menuju kedalaman Gunung Kuali Perunggu. Tidak lama kemudian, sekelompok wanita cantik membawa kursi tandu seputih salju berkilau ke tanah liar ini. Kursi tandu berhenti, dan Yao Ji berjalan keluar. Jari-jarinya yang seputih salju dan lembut mengambil segenggam tanah di tanah. Dia dengan lembut mengendusnya, dan senyum indah muncul di wajahnya. Godaan dari perbendaharaan ilahi klan iblis benar-benar hebat. Semua jenis monster telah keluar. Tuan Yao, siapa itu tadi? Sungguh gelombang yinki yang kuat. Gumpalan asap hitam berbentuk manusia muncul dari tanah. Bentuknya seperti kerangka. Siapa lagi? Hantu tua dari klan Beiming itu. Mendesah. Raja hantu kesusahan keempat, dunia ini menjadi semakin kacau. Hantu dan mayat kesengsaraan keempat berkeliaran di mana-mana. Jika ada Gadvin Soverein yang menentang surga, maka tiga kejahatan dunia yin akan lengkap. Gumpalan asap hantu hitam terdiam ketika mendengar kata-kata, Raja hantu kesengsaraan keempat. Dikatakan, Dewi tertinggi akan segera lahir. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Raja Dewa Jahat. Haha, jangan khawatir. Raja Dewa Jahat dari dunia yin tidak akan membiarkannya muncul. Ayo pergi. Saya lebih tertarik pada perbendaharaan ilahi klan iblis. Aku bertanya-tanya monster tua mana yang akan diledakkan. Saya sangat menantikannya. Yao Ji mengenakan jubah pejabat dan sedikit membungkuk. Dia memiliki senyum santai di wajahnya saat dia berjalan ke tandu. Tandu diangkat sekali lagi. Gumpalan asap hantu hitam itu juga tenggelam ke dalam tanah, seolah-olah tidak pernah muncul di atas tanah. Tandu menuju lebih dalam ke gunung Kuali Perunggu. Oh, apakah kalian melihat sesuatu di bawah sana? Sepertinya tiga gunung bergerak mengejar kapal perang tiada tandingan kita. Pemimpin kedua berdiri di geladak kapal perunggu kuno, tangannya menyentuh pagar perunggu yang rusak. Matanya melankolis dan dalam, dengan aura seorang raja. Seolah-olah dia adalah seorang bangsawan yang berdiri di atas kapal perang dan menunjuk ke dunia. Namun, itu tidak sesuai dengan citranya. Kecepatan kapal perunggu kuno itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah terbang ratusan mil. Tanah di bawahnya seperti peta kuno, terus bergerak mundur. Bahkan jika ada sesuatu yang mengejar kapal itu, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Tidak ada tiga gunung. Bandit paman berjanggut, apakah Anda yakin tidak melihat sesuatu? Little Demones memeluk Whitey dan menjatuhkan kapal. Beberapa kali, dia menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki dan terpesona oleh energi hijau. Kapal itu sangat misterius, terutama pintu-pintu hitam itu. Tidak ada yang tahu kemana tujuan mereka. Mungkin mereka mengarah ke bagian dalam kapal, tapi tidak ada cara untuk masuk. Begitu seseorang mendekat, angin puyuh kuno dan busuk akan meledak. Si Flower Tirtin Lady pernah tertiup angin puyuh dan digantung terbalik di layar hitam, mempermalukan dirinya sendiri. Kapal ini seperti kapal iblis. Ada banyak tempat yang tidak bisa mereka sentuh atau bahkan dekati. Jangkauan aktivitas mereka sangat terbatas. Jika kamu tidak diam dan menyentuh sesuatu yang dilarang, kamu mungkin mati di kapal ini. Apakah kamu melihat debu di tanah? Itu adalah abu orang suci kuno. Feng Feiyun tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Mereka ketakutan setelah mendengar Feng Feiyun. Namun, mereka mulai mempelajari debu. Setiap titik puluhan ribu kali lebih berat dari debu biasa. Mereka mungkin benar-benar abu orang suci. Yang paling tenang adalah Ye Si Wan. Dia berdiri di sudut geladak dengan rambut hitamnya yang berkibar dan jubah putihnya yang halus. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Ini mungkin perjalanan mistis dan berbahaya. Seseorang mungkin kehilangan nyawanya, atau mereka mungkin mendapatkan peluang besar. Dengan kultivasi Feng Feiyun saat ini, dia hanya bisa mengendalikan kapal selama satu jam. Itu akhirnya berhenti di luar pegunungan hitam. Ini adalah pegunungan yang sangat besar. Dari kejauhan, awan dan asap mengepul di sekitarnya. Ada banyak gunung yang bahkan lebih tinggi dari pegunungan surga yang setara. Sepertinya membelah dunia ini menjadi dua, seperti tembok dewa yang membelah langit dan bumi. Bab 704. Ada banyak pegunungan di gunung Kuali Perunggu yang membentang ratusan ribu mil. Legenda mengatakan bahwa itu terhubung ke kedalaman Endless Land. Namun, puncak ini setinggi dan mengesankan seperti ini. Itu mungkin satu-satunya dari jenisnya. Setelah terbang selama satu jam, energi ulat sutera emas Feiyun hampir habis. Dia bermeditasi di tanah untuk memulihkan diri dan tidak ingin sembarangan memasuki pegunungan. Seberapa jauh kapal membawa kita? Little Demones mengedipkan matanya yang cantik. Dia tampak seperti bunga teratai yang berdiri di atas batu besar yang beratnya ratusan ribu pound sambil menatap kekejauhan. Setidaknya jaraknya 300 ribu mil, ibuku. Ini jelas lebih cepat dari kereta kekaisaran Kaisar Jin. Kalau saja saya memiliki harta seperti itu, saya akan dapat merampok tanpa jejak di masa depan. Bos kedua menatap punggung Feng Feiyun dengan kilatan di matanya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada kapaknya seolah ingin menjatuhkan Feng Feiyun dan membawa kapal kembali ke bukit Huang Feng. Ye Si Wan berdiri di samping Feiyun dengan Yuel Lai di tangannya. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya, menjaga dari dua bandit dan gadis dengan kucing putih. Jelas, dia melindungi Feiyun. Kedua bandit ini jelas bukan orang baik. Adapun gadis dengan kucing putih, dia memiliki aura jahat di sekelilingnya. Dia harus waspada terhadap mereka bertiga. Apa yang dipikirkan paman? Mengapa dia ingin menyelamatkan mereka? Meskipun bos kedua dan Little Demones curiga bahwa pamannya adalah Feng Feiyun, mereka tidak dapat melakukan apapun sekarang. Tentu saja mereka tidak takut pada Si Wan, mereka takut menyakitinya. Bos kedua, Si Flower, dan Little Demones berdiri melingkar dan memasang penghalang kedap suara. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu sambil sesekali melirik Ye Si Wan dengan ekspresi rumit. Batuk, apakah Dewi dari Sun Moon itu adik iparmu? Bos kedua bertanya. Bos kedua mengeluarkan token dari leluhur Feng untuk dilihat oleh Little Demones. Sekarang mereka berada di sisi yang sama, mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Little Demones memandang Ye Si Wan dengan mata berbinar dan sedikit mengernyit, itu tidak mungkin. Lagi pula, mereka berada di tenggorokan satu sama lain di luar gunung Kuali Perunggu. Itu berarti dia bukan adik iparmu. He he, kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam dan tanpa ampun. Aku akan menyingkirkannya dulu, lalu membantu Feng yang bermarga itu mengikatnya. Si Flower mengeluarkan sebatang pohon anggur dengan tujuh atau delapan bercak hijau di atasnya. Itu adalah sulur roh yang sekokoh tendon naga. Belum tentu, Big Bro selalu sangat belak-belakan dengan wanita. Satu jam yang lalu, dia mungkin bermusuhan dengan seorang wanita, tapi berikutnya, dia mungkin adik iparku. Little Demones meregangkan punggungnya. Jelas bahwa dia juga tidak tahu bagaimana menilai. Bos kedua dan si Flower secara alami tahu tentang prestasi legendaris Feng Feiyun. Mereka saling menatap dan mengangguk. Bos kedua berkata, sederhana, kasar, langsung, seperti bandit. Ye Si Wan bisa merasakan tatapan aneh dari ketiganya. Kejam, ragu-ragu, main-main, menyesal. Apa yang mereka bicarakan? Ye Si Wan merasakan kulit kepalanya mati rasa dengan menggigil di punggungnya. Namun, dia masih berdiri di sana dengan tenang. Energi Feiyun pulih dan dia berdiri. Dia menghela nafas lega dan menyingkirkan pedangnya. Aku menghitung barusan. Kita berada di kedalaman gunung Kuali Perunggu. Kita seharusnya bisa menemukan perbendaharaan iblis setelah melewati punggung bukit ini. Ada banyak celah spasial di sini yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Terbang akan menyebabkan tersesat. Kami tidak bisa menggunakan kapal lagi. Kami harus berjalan kaki. Apa Anda mau ikut dengan saya? Feng Feiyun memandangi dua bandit dan Little Demones di kejauhan. Kami tidak ingin mengganggumu menjemput gadis. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Fahiri Ye adalah kebanggaan surga dari sekte abadisunmun. Ribuan jenius mengejarnya, namun Anda benar-benar memanggilnya seorang gadis. Jika Anda mengatakan ini di luar, banyak lamarnya akan membunuh Anda di beberapa jalan. Little Demones ingin mengatakan sesuatu tetapi si flower menutupi mulutnya. Dia menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia akhirnya menumpahkan banyak kacang. Ye Si Wan diselimuti kabut dan wajahnya tidak terlihat. Namun, orang bisa merasakan kecanggungannya saat ini. Dia berjalan menuju gunung sendirian. Kamu salah paham? Aku hanya bertemu Periye secara kebetulan. Perbedaan usia terlalu besar, aku tidak berani memiliki pemikiran yang tidak pantas. Feng Feiyun mengambil bel dan mengejar Ye Si Wan. Periye, tunggu aku. Punggungan ini penuh bahaya, hati-hati. Bos kedua, Si Flower, dan Little Demones tentu saja tidak mempercayai Feng Feiyun. Bagaimana mungkin Romantic Divine King yang terkenal tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang kecantikan. Bahkan anak berusia tiga tahun tidak akan mempercayai hal seperti itu. Mereka bertiga mengikuti dan memasuki punggung bukit juga. Pegunungan ini sangat besar, dan tidak ada jalan sama sekali. Setelah masuk, orang tidak bisa lagi melihat seberapa tinggi pegunungan itu. Mereka hanya tahu bahwa ada pohon purba berwarna coklat tua di sini, dan beberapa pohon purba bahkan memiliki buah roh. Namun, tidak ada yang berani memetiknya, karena selama ada buah roh di bawah pohon, pasti ada tulangnya. Ada tulang manusia, dan ada tulang binatang roh. Tulang-tulang ini tidak akan membusuk bahkan setelah seribu tahun, dan mereka milik ahli tertinggi. Kerangka ini mungkin berasal dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Hampir sepenuhnya terkubur di dalam tanah. Hanya setengah dari tengkoraknya yang terlihat, tetapi belum membusuk. Ini seperti tengkorak kristal, jadi pastilah itu milik setidaknya satu makhluk tercerahkan. KK, meskipun karakter tingkat makhluk tercerahkan jarang, akan selalu ada beberapa di setiap generasi. Sejak zaman kuno, banyak makhluk tercerahkan telah muncul. Beberapa memasuki istana roh suci dan pergi ke alam yang lebih tinggi sementara yang lain jatuh di tempat rahasia ini. Mendesah, apakah ini milik para ahli? Kata Yesi Wan. Setelah mencapai alam makhluk tercerahkan, menerobos tingkat kecil sangat sulit. Hanya di reruntuhan kuno ini seseorang dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Mereka harus mengambil risiko atau mereka tidak akan dapat maju untuk sisanya. Dari hidup mereka, kata Feng Fei Yun. Tentu saja, ada cara lain, yaitu pergi ke area level yang lebih tinggi. Ada lebih banyak sumber daya dan ki spiritual yang lebih melimpah di tempat-tempat itu. Namun, persaingannya juga sangat ketat, dan ada lebih banyak ahli di sana. Kemungkinan kematian tidak kurang dari memasuki reruntuhan kuno ini. Alam makhluk tercerahkan terlalu jauh dari kita, mungkin kita tidak akan pernah mencapai tingkat itu sepanjang hidup kita. Yesi Wan melihat kerangka itu dan menghela nafas. Guru kedua mengikuti dari belakang, dan juga melihat kerangka manusia sejati di bawah pohon buah roh. Matanya langsung menyala, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Dia menggulung lengan bajunya dan berteriak, Ya Tuhan, jangan berkelahi denganku. Kerangka manusia sejati yang lengkap, jika aku menjualnya ke gua-gua mayat kuno itu, berapa banyak batu kristal nilainya. Itu akan lebih memuntungkan daripada merampok. Ini memang kesempatan bagus untuk menjadi kaya. Feng Fei Yun tersenyum dan mundur dua langkah. Pemimpin kedua bergegas mendekat dan mencubit tulang orang yang sebenarnya. Dia hendak menariknya keluar dari tanah, tetapi begitu tangannya menyentuh tulang, tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Seolah-olah ada tangan lain yang menariknya ke tanah. Ekspresi bos kedua berubah. Seluruh tubuhnya menjadi dingin dan rambutnya berdiri tegak. Dia mengeluarkan teriakan hantu. Berengsek, hantu mati Taoise ini. Dia benar-benar menyiapkan metode untuk melindungi tulangnya sebelum dia mati. Siapapun yang berani menyentuh tulangnya akan dimakan oleh merek yang dia ukir di atasnya. Siapa yang bisa menyelamatkan saya? Tidak ada yang melakukan apapun. Teknik unenlightened being bukanlah lelucon. Mengambil tindakan secara ceroboh dapat menyeret mereka masuk. Bos kedua hampir menangis. Pinggangnya telah dimakan oleh tanah, hanya menyisakan tubuh bagian atasnya. Kultivasinya sangat kuat, dan ketika dia memukul tanah dengan kedua tangan, suara nyaring terdengar, menyebabkan retakan muncul di tanah yang sangat keras. Udara bergetar terus-menerus, dan ada pola listrik yang tak terhitung jumlahnya bola balik. Segala sesuatu dalam radius beberapa ribu meter hampir runtuh, tetapi tidak ada gunanya. Tubuhnya masih tenggelam. Wow, dia biasanya tidak pamer, tapi paman bandit berjanggut ini sebenarnya sangat kuat. Bahkan raksasa super tingkat 8 tidak akan mampu mengerahkan kekuatan seperti itu. Mata Little Demones berbinar saat dia menutup mulutnya dengan tangannya. Dia kemudian bertepuk tangan dan memuji bos kedua atas kultivasinya. Feng Feiyun menepuk kepalanya dan tersenyum, ini memang tidak terduga. Ini seharusnya hanya menjadi bagian dari kultivasinya yang sebenarnya. Sebagian besar ditekan oleh kerangka makhluk tercerahkan. Jika dia habis-habisan, saya tidak bisa membayangkan seberapa kuat dia akan menjadi. Kelompok Feng Feiyun mundur jauh sambil tertawa dan mengobrol sambil menunjuk bos kedua. Kuat pantatku. Bos kedua benar-benar ingin mengutuk, tapi perutnya sudah tenggelam ke dalam tanah. Meskipun basis kultivasinya yang sebenarnya kuat, ada perbedaan dunia antara dia dan makhluk tercerahkan. Tulang putih makhluk tercerahkan menekannya sepenuhnya, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Jika kalian tidak bergerak, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menyeretmu bersamaku sebelum aku mati? Jika kerangka makhluk tercerahkan masih memiliki seutas kekuatan yang tersisa, itu dapat dengan mudah menghancurkan mandat raksasa tertinggi surga tingkat sembilan. Bos kedua benar-benar marah. Sebuah gunung tulang kental di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya berubah tajam saat dia mulai melantunkan Grendau. Dia tampaknya telah berubah menjadi binatang purba. Dia membuka mulutnya dan meludahkan ratusan petir, ingin membawa kelompok Feng Feiyun bersamanya. Jika bos kedua benar-benar ingin binasa bersama mereka, semua orang mungkin benar-benar mati di sini. Kultivasinya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Sebelum dia menjadi pencuri hebat, dia pasti orang yang sangat kejam. Feng Feiyun dengan cepat berhenti tertawa dan berkata, Aku punya cara untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu harus membantuku. Apa itu? Bos kedua sangat emosional sehingga dia akan menangis. Cabut pohon buah roh di sampingmu. Aku ingin memetik buah roh itu. Feng Feiyun mengenali buah di pohon. Itu adalah buah iblis jadi dia sangat bersemangat. Mungkin memang ada perbendaharaan iblis di sini. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa sang tercerahkan mati di bawah pohon ini. Bab 705 Buah iblis ini juga merupakan jenis buah roh. Itu mengandung sejumlah besar energi iblis. Itu sangat bermanfaat bagi pembudidaya setan dan manusia dengan garis keturunan setan. Buah iblis ini berbeda dari yang pernah dilihat Feng Feiyun sebelumnya. Itu memiliki rune putih yang mengalir di dalamnya, sebuah tanda bahwa itu telah menyerap hukum dao makhluk tercerahkan dan memadatkannya di dalam. Hukum dao makhluk sempurna diringkas dalam buah iblis ini, yang menunjukkan betapa berharganya buah iblis ini. Padahal ada buah roh lain di hutan purba ini yang kaya akan esensi spiritual, seolah-olah ada dana spiritual yang tergantum di dahan pohon, dan ada tumpukan tulang putih di bawah pohon buah roh. Orang bisa melihat betapa luar biasanya nilai mereka. Namun, tidak ada satupun buah roh yang dapat menyerap dao makhluk yang tercerahkan, memadatkannya menjadi buah. Buah iblis ini benar-benar unik. Siapa yang tahu sudah berapa lama buah ini tergantum di pohon? Mungkin lebih dari 10.000 tahun. Little Demones berkedip dan menatap buah seukuran kepala manusia di pohon. Buah ini memiliki kecemerlangan yang menyilaukan dan kecemerlangan yang berkilauan. Untayan cahaya putih terjalin di permukaannya. Tulang sang sadar sudah ada di sini selama lebih dari 10.000 tahun, jadi buah ini pasti sudah tergantung selama lebih dari 10.000 tahun. 10.000 tahun. Ini adalah buah roh berumur 10.000 tahun, benar-benar tiada taranya. Anda tidak akan dapat menemukan yang kedua di dinasti Jin. Saya bertanya-tanya apakah memakannya akan membantu saya menjadi makhluk yang tercerahkan. Si Flower mengeluarkan busur tulang binatang dari punggungnya dan menarik panah. Sinar putih terbentuk di tali, ingin menembak jatuh buah roh berumur 10.000 tahun. Ini adalah harta yang tak ternilai, bahkan lebih berharga daripada Dominating Armament. Memetiknya akan mengejutkan seluruh dinasti. Ledakan. Busurnya juga tidak biasa. Satu anak panah terbang sejauh 980 mil dan menghancurkan sebuah gunung kecil. Ledakan. Pancaran panah itu gemilang, tajam dan dingin. Itu terbang keluar dari haluan dan menabrak cabang pohon setinggi 300 meter. Namun, begitu anak panah itu menyentuh daun, ia meledak dan berubah menjadi bubuk halus. Si Flower tidak menyerah. Dia mencabut panah lain. Kali ini, mata panahnya bahkan lebih indah. Mereka terbuat dari baja dingin dari alam luar. Dia hanya memiliki tiga mata panah, dan dia enggan menggunakannya. Sekarang, dia menembakkan dua anak panah sekaligus, dan mereka terbang ke arah pohon seperti dua naga hitam. Ledakan. Ledakan. Mata panah, yang terbuat dari besi dingin, juga hancur tanpa ketegangan. Pohon iblis macam apa ini? Kenapa begitu kuat? Si Flower masih memiliki mata panah lain yang terbuat dari baja beku, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Mata panah itu sangat berharga, dan dia telah kehilangan dua mata panah. Dia tidak ingin menyanyiakan mata panah terakhir. Setengah dari tubuh bos kedua telah tenggelam ke dalam tanah. Energi rohnya melonjak untuk memperlambat penurunannya. Namun, dia melihat si Flower dan Little Demones sedang mengincar buah di pohon dan tidak berniat menyelamatkannya. Dia mengutuk, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Feiyun sedang mengukir sesuatu di tanah dengan rune yang aneh. Dia mendongak dan berkata, sudah ku bilang, cabut pohon di sebelahmu dan biarkan aku memetik buah rohnya yang berumur 10 ribu tahun. Aku akan segera menyelamatkanmu. Tidak mungkin, ini adalah pohon iblis. Bahkan makhluk tercerahkan setengah langkah tidak akan mampu melakukan apapun untuk itu. Meskipun lebih dari separuh tubuh pemimpin kedua telah tenggelam ke dalam tanah, tangannya masih bisa memegang kapak pemecah gunung. Ketika kapak mengenai batang pohon, lengannya mati rasa akibat benturan, dan retakan serta serpihan muncul di kapak batu di tangannya. Kapaknya bisa membelah gunung, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa membelah batang pohon. Dari sini, bisa dilihat betapa anehnya pohon ini. Tunggu, jangan bilang ini roh iblis terlarang. Feng Feiyun sedikit mengernyit. Apa itu roh iblis terlarang? Pemimpin kedua berjuang dengan sekuat tenaga, menyebabkan dunia berguncang. Namun, itu tidak berguna. Sebaliknya, tubuhnya tenggelam lebih cepat. Itu adalah hasil dari kematian Great Demon. Beberapa demon meninggalkan mayat mereka sementara yang lain meninggalkan demonic spirit. Roh iblis terlarang adalah salah satu jenis roh iblis yang lebih kuat. Setiap kultifator di bawah tingkat guru tercerahkan akan mati jika mereka bertemu dengan roh iblis terlarang. Feng Feiyun tidak percaya bahwa ada roh iblis terlarang di gunung Kuali Perunggu. Lagi pula, Great Demon tidak akan datang ke kerajaan manusia, apalagi mati di sini dan meninggalkan demonic spirit. Namun, fakta di depannya memberitahunya bahwa pohon setinggi 300 meter ini mungkin benar-benar roh iblis dari daerah terlarang. Kalau tidak, bagaimana bisa menghasilkan buah iblis berusia 10.000 tahun? Mata bos kedua memutih setelah mendengar kalimat terakhir Feng Feiyun. Dia pingsan dan tiba-tiba meraung, saya merasa bahwa roh iblis terlarang ini telah menyatu dengan kerangka makhluk tercerahkan. Ada akar di tubuh saya, menyeret saya ke bawah tanah. Saya sudah selesai, saya akan menjatuhkan Anda bersama saya, aku akan membawa mereka berdua bersamaku. Berengsek, kami tidak memiliki dendam yang mendalam dengan Anda, mengapa Anda menyeret kami bersamamu? Little Demones mundur jauh, lebih dari 10 rune cerah terbang keluar dari lengan bajunya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sangat berhati-hati. Aku tidak ingin lahir di hari yang sama, tapi aku ingin mati di hari yang sama. Rambut bos kedua berdiri tegak. Hantu ingin mati pada hari yang sama denganmu. Si flower menarik mata panah terakhir yang terbuat dari besi dingin alam luar. Jika tetua kepala kedua benar-benar menjadi gila, dia akan mengirimnya dalam perjalanan. Tenang, semuanya tenang, masih ada jalan, kata Feng Feiyun. Kepala bos kedua masih di tanah, tampak menyedihkan, apalagi yang bisa kita lakukan. Beritahu saya. Feng Feiyun dengan tenang berkata, iblis ini jelas belum memperoleh kesadaran, jadi ini adalah salah satu yang terlemah. Dalam keadaan normal, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang makhluk hidup. Meskipun kami bukan tandingannya, kami masih bisa membuatnya takut. Menakut-nakuti. Feng Feiyun berkata, jika itu berbentuk pohon, maka itu pasti takut pada api. Serangan api seharusnya efektif. Namun, saya khawatir kita tidak akan dapat memilih iblis sepuluh ribu tahun itu. Buah, ini harta yang tak ternilai. Brengsek, jika kalian tidak cepat, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Kepala kedua meneriakkan beberapa teknik rahasia dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Seluruh kepalanya terbakar, tampak seperti bola api. Dia memuntahkan gelombang besar api dari mulutnya. Ye Si Wan, Little Demones, dan Si Flower tidak ragu-ragu dan mengeluarkan seni mereka sendiri pada saat yang bersamaan. Api melahap pepohonan di dekatnya. Daunnya terbakar dan tanah berubah menjadi kuali. Feng Feiyun menyentuh Rune di tanah dan menekan batu roh seukuran wastafel. Rune menyala dan dia berteriak, buka. Retakan besar muncul di bawah kaki Feng Feiyun. Itu meluas sampai ke bagian bawah pohon dan mengguncang tubuh bos kedua. Tubuhnya muncul dari retakan di tanah, diselimuti akar pohon kecil yang menggeliat, seolah-olah ribuan ular kecil menjeratnya. Kerangka orang sungguhan telah menyatu dengan akar pohon, seperti kerangka ganas yang berkeliaran di antara, ular kecil. Feng Feiyun menyalurkan kekuatan dari tiga tulang finiks dan memadatkan api yang membakar di telapak tangannya. Itu memutar udara dan berubah menjadi sungai yang terbang keluar dan menabrak akarnya, menyebabkannya menyusut. Ledakan Pemimpin kedua memanfaatkan kesempatan ini dan dengan tegas memotong dua akar terakhir di kakinya. Telapak kakinya tampak berlumuran minyak saat dia melarikan diri. Semuanya, lari. Setan ini telah diprovokasi dan akan marah. Feng Feiyun segera menggunakan swift samsara untuk melarikan diri. Sea flower, yesi wan, dan liter demoness tidak berlama-lama dan lari juga. Pohon ini masih memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan para ahli di level mereka merasa tertekan seolah-olah dewa akan mengamuk. Adapun bos kedua, dia bahkan lebih cepat. Dia tahu lebih baik daripada orang lain betapa menakutkannya pohon itu. Dia berharap dia memiliki empat kaki dan kehilangan kedua sepatunya. Dia juga yang tercepat, bahkan lebih cepat dari Feiyun. Dia melintasi beberapa gunung dalam sekejap mata. Kelompok Feng Feiyun berlari lebih dari 600 mil sebelum berhenti. Meskipun ini bukan apa-apa bagi mereka, mereka masih ketakutan setengah mati. Little demoness memiliki lumpur di wajahnya sementara dagu dan hidungnya kotor. Dia jelas tersandung di sepanjang jalan. Rambut panjang yesi wan memiliki banyak daun. Gaunnya robek di beberapa tempat oleh duri berusia 3.000 tahun di sepanjang jalan. Dia kehilangan keanggunan dan ketenangannya seolah-olah dia adalah seorang dewi yang turun ke dunia fana. Sea flower bahkan lebih buruk. Krok pendeknya robek oleh beberapa makhluk, memperlihatkan pahannya yang panjang dan seksi. Kepala tetua kedua yang sedang duduk di pohon mengeluarkan air liur, menggumamkan sesuatu dengan pelan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak makhluk aneh yang menyerang mereka. Itulah sebabnya mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan. Gemuruh. Kerusuhan yang mengguncang dunia terjadi di hutan itu. Melihat dari jauh, orang bisa melihat pohon besar yang setinggi gunung kecil bergetar. Kemudian, dengan gila-gilaan bergerak dan berlari. Ribuan akar menyembur keluar dari tanah, masing-masing panjangnya ratusan mil. Mereka seperti ribuan naga menari di udara, menghancurkan gunung satu demi satu. Hutan itu hancur total, dan hampir semua makhluk hidup di dalamnya terbunuh. Melihat akar pohon yang menari di langit dan suara siulan angin yang bertiup kencang di udara, ekspresi semua orang berubah. Mereka berlari beberapa ratus kilometer jauhnya sebelum berhenti. Bahkan raksasa super tingkat delapan akan dipotong setengah oleh akar itu. Bos kedua pucat. Bab 706. Empat jam kemudian, kekacauan akhirnya berakhir. Pohon raksasa itu meninggalkan hutan dan berlari ke arah yang berbeda, menghilang kekedalaman gunung Kuali Perunggu. Mendesah. Sayang sekali, buah roh berumur 10 ribu tahun. Si Flower tidak peduli dengan gaunnya yang robek dan menghela nafas. Ayo, ayo kembali. Ada buah-buahan lain di hutan itu. Banyak ahli mati saat mencoba memetiknya karena dilindungi oleh roh iblis. Sekarang setelah hilang, mungkin ada beberapa buah berharga yang tertinggal. Feng Feiyun menyarankan. Meski hutannya menakutkan, buah roh yang tergantung di pohon masih sangat menggoda. Bahkan para ahli top akan tergoda oleh buah-buahan ini tetapi mereka tidak bisa memetiknya dan malah mati. Jika kita bisa mendapatkannya, ya Tuhan, kita akan kaya. Ketika pemimpin kedua memikirkan hal ini, dia yang pertama terbang. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat dia berlari untuk hidupnya. Bulu mata Little Demones berkibar saat dia berkedip dua kali. Dia duduk di punggung YT dan dengan cepat berlari. Kecepatannya tidak lebih lambat dari bos kedua. Beberapa dari mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Buah roh ini tumbuh di hutan, dan karena tumbuh di sebelah, roh iblis terlarang, tidak ada yang bisa memetiknya. Bahkan di zaman kuno, ada orang yang mencoba mengambilnya, tetapi mereka semua dibunuh oleh roh iblis terlarang, meninggalkan sejumlah besar tulang putih. Hanya ada beberapa buah ini tetapi masing-masing sangat berharga. Bahkan jika mereka belum berusia 10 ribu tahun, mereka tidak akan terlalu jauh. Salah satu dari mereka dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan banyak. Bahkan Yesiwan tidak peduli dengan citranya dan tampil habis-habisan seperti meteor. Dia tahu bahwa ini adalah kekayaan besar yang tidak bisa dijaga. Bahkan makhluk tercerahkan tidak dapat menemukannya, tetapi dia harus memahaminya. Si Flower Tirtin Lady adalah yang terakhir. Dia kuat, tapi dia tidak cepat. Dia jauh di belakang anggota kelompok lainnya, dan dia terus memaki di belakang kelompok. Tidak heran dia begitu cemas. Orang-orang di depannya semuanya adalah orang-orang berbahaya yang tidak akan bangun tanpa manfaat. Jika mereka sampai di sini, mereka pasti akan mengambil semua buah spiritual dan tidak menyisakan apapun untuknya. Feng Feiyun menggunakan swift samsaranya secara maksimal dan menjadi orang pertama yang mencapai hutan. Bagian dari hutan ini telah hancur total, dan tanahnya ditutupi dengan retakan lebar yang panjangnya puluhan mil. Adegan di depan mereka sangat mengejutkan. Akar roh iblis dari area terlarang telah menghancurkan bumi. Ada yang berubah menjadi tebing, ada yang menjulang seperti puncak gunung, ada yang berubah menjadi ngarai, dan ada yang berubah menjadi jurang. Ini adalah kekuatan destruktif dari area terlarang roh iblis. Medan dan langit semuanya dihancurkan olehnya. Feng Feiyun melirik sebentar sebelum melompat ke tebing yang baru retak. Dia melihat pohon roh yang patah tergantung terbalik dengan buah putih susu seukuran kepalan tangan di atasnya. Karena akar dari pohon buah roh telah dipotong oleh roh iblis, ia benar-benar kehilangan vitalitasnya. Buah roh di pohon juga mulai kehilangan ki roh mereka. Ini adalah buah katail suci berusia 8.000 tahun. Feng Feiyun dengan bersemangat mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak batu diok sebelum memasukkannya ke dalam batu spasialnya. Ini adalah buah roh yang hampir berusia 10.000 tahun. Bahkan makhluk tercerahkan akan tergoda olehnya. Anda tidak akan dapat menemukan yang kedua di dinasti Jin. Feng Feiyun merenung sebentar sebelum memasukkan separuh pohon lainnya ke dalam batu spasialnya juga. Sebuah pohon yang bisa berbuah berumur 8.000 tahun pasti memiliki spiritualitas yang luar biasa. Itu bisa digunakan untuk memurnikan pil atau memolah. Namun, Feng Feiyun tidak dapat menemukan akar pohon tersebut. Itu pasti dihancurkan oleh roh iblis. Ini mengecewakan Feng Feiyun. Jika dia bisa menemukan akarnya, dia mungkin bisa menumbuhkan pohon itu lagi. Ini jelas merupakan pohon roh yang dapat mengumpulkan energi untuk sekte abadi. Setelah beberapa ribu tahun, mungkin bisa menghasilkan buah suci kedua. Buah suci adalah salah satu buah yang dimakan oleh orang suci. Butuh 10.000 tahun untuk daun rontok dan berkecambah, 10.000 tahun untuk bunga, dan 10.000 tahun untuk buah matang. Setiap pohon hanya memiliki satu buah roh, jadi butuh 30.000 tahun untuk menghasilkan satu. Buah suci di tangan Feng Feiyun berusia 8.000 tahun. Meski belum matang, rasanya masih cukup enak. Jika dia menunggu 2.000 tahun lagi untuk matang, itu tidak akan jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Itu akan memiliki spiritualitasnya sendiri dan dapat terbang dengan sendirinya. Feng Feiyun tidak bisa mengambilnya dengan kultifasinya saat ini. Feng Feiyun adalah yang pertama tiba. Dia mengambil buah roh yang paling berharga dan memindainya dengan niat ilahi sebelum memilih yang kedua. Boss kedua dan Little Demones juga tiba. Yesi Wan juga terbang seperti meteor. Semua orang bersemangat untuk menemukan buah roh. Haha, saya menemukan buah vermilion roh berumur 5.000 tahun, saya kaya, saya kaya. Ah, sayang sekali bagian dagingnya rusak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, bahkan bos akan cemburu jika saya mengambilnya kembali. Pemimpin kedua melemparkan batu besar yang beratnya lebih dari 800.000 kg dan menemukan buah roh yang rusak di bawahnya. Dia sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Buah roh rusak tetapi masih memiliki efek obat yang mengerikan. Paling-paling, itu kehilangan satu atau dua lapisan. Itu masih merupakan harta tertinggi. Buah naga hitam berusia 4.000 tahun. Little Demones menggali buah roh yang terkubur di bawah tebing yang runtuh. Itu berbentuk naga dan setebal lengannya. Kepala naga dan sisik naga telah terbentuk. Buahnya memiliki kilau yang cerah dan sedikit rusak. Namun, tubuhnya masih bersinar seperti naga melingkar yang diukir dari batu biok hitam. Mulut Little Demones terbuka lebar seperti kelinci yang mencuri wortel dari ladang. Dia dengan cepat menyekal lumpur dari buah naga hitam dan menyembunyikannya, takut seseorang akan melihatnya. Bos kedua meliriknya dari jauh. Ekspresinya menjadi tidak wajar. Dia menyekal lengan bajunya dan dengan tenang berkata, keberuntungan saya buruk, saya tidak menemukan apapun. Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke tempat lain untuk menggali harta karun. Tempat ini awalnya adalah wilayah roh iblis terlarang. Roh iblis terlarang, ini mungkin adalah iblis pohon yang kejam sebelum menjadi roh iblis. Itu tumbuh di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan hutan ini melahirkan lusinan pohon buah roh yang berharga, yang masing-masing unik. Justru karena roh iblis yang menjaga tempat ini maka tidak ada kekurangan buah roh di sini. Bahkan jika makhluk sempurna yang tak tertandingi datang ke sini dan ingin memetik buah roh, mereka akan dibunuh oleh roh iblis dan diubah menjadi tulang belulang. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menghasilkan begitu banyak buah roh langka. Selain itu, mereka semua sangat tua. Ingatlah bahwa rumput roh yang berumur lebih dari 5.000 tahun sangat langka di dinasti Jin. Rumah Grand Tutor hanya memiliki selusin setelah beberapa ratus tahun. Mereka dianggap sebagai barang paling berharga oleh Grand Tutor. Buah roh bahkan lebih langka daripada rumput roh. Buah roh yang berusia lebih dari 1.000 tahun sangat sulit ditemukan. Lagi pula, rerumputan bisa tumbuh selama beberapa ribu tahun, tetapi buah yang bisa tumbuh selama beberapa ratus tahun sangat jarang. Belum lagi beberapa ribu tahun, bahkan beberapa lusin atau beberapa ratus tahun pun menyedihkan. Tanah suci sesat, Gunung Potala, memiliki pohon roh keabadian kecil. Buah roh abadi kecil diatasnya matang setiap 3.000 tahun sekali. Setiap kali matang, akan menghasilkan 3 buah. Setiap buah berumur 3.000 tahun dan merupakan buah roh paling berharga di dinasti Jin. Ada juga dua pohon roh di Tanah Suci Kekaisaran. Keduanya adalah pohon roh berumur 2.000 tahun yang hanya bisa menghasilkan buah roh berumur 2.000 tahun. Namun, mereka hanya berada di urutan kedua setelah buah roh abadi dari Gunung Potala. Setiap Kaisar Jin hanya memenuhi syarat untuk mengambil satu untuk meningkatkan kultivasi mereka ketika mereka naik tahta. Namun, kelompok buah roh yang ditemukan Feng Feiyun setidaknya berusia 3.000 tahun. Jika pembudidaya lain tahu bahwa mereka telah memetik begitu banyak buah roh, itu pasti akan menimbulkan kegemparan besar. Banyak kentut tua akan datang mencari mereka untuk meminta buah roh ini memperpanjang umur mereka. Tentu saja, banyak dari buah roh ini yang rusak. Beberapa terkubur di bawah tanah dan batu. Beberapa tidak terlalu rusak, tetapi beberapa telah hancur total. Spiritualitas dan hasiat obat mereka telah hilang. Pada saat itu, roh iblis sangat marah. Banyak buah spiritual dihancurkan olehnya, dan beberapa langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh aliran udara yang kacau. Bahkan tidak ada benih yang tertinggal. Itu hanyalah pemborosan sumber daya alam yang sembrono. Si Wan cukup beruntung. Dia tidak hanya menemukan dua buah roh yang rusak, berumur 3.000-4.000 tahun, tetapi dia juga menemukan pohon hidup. Tingginya lebih dari 700 meter dengan batang tebal dengan energi roh yang mengalir. Bahkan delapan orang tidak akan mampu mengelilinginya. Akarnya terjalin seperti naga melingkari pohon, mengumpulkan sejumlah besar energi roh. Tentu saja, pohon buah roh yang langka ini juga rusak, dan banyak cabangnya yang dipotong. Ini adalah pohon roh berumur 4.000 tahun, bahkan lebih berharga daripada pohon abadi roh kecil di Gunung Potala. Jika kita bisa menggalinya dan membawanya kembali ke Sun Mun, itu akan membuat energi roh sekte menjadi seimbang. Lebih padat, itu akan menjadi akar roh sekte dan fondasi abadi. Sosok Yesiwan terbang mengitari pohon seperti lukisan. Dedaunan yang subur dan kabut roh bertahan di sekitar pohon, menciptakan pemandangan yang indah. Tepat pada saat ini, lolongan panjang terdengar dari jauh. Seorang lelaki tua berjubah hitam terbang di udara, mengendarai kadal raksasa di ketinggian rendah. Tubuhnya memancarkan aura tirani, seperti matahari hitam yang turun dari langit. Dia berseru dengan heran, pohon roh yang dapat menghasilkan buah roh berumur 4.000 tahun. Ini adalah akar roh tertinggi, bahkan melebihi pohon keabadian roh kecil Gunung Potala. Orang tua ini adalah leluhur dari salah satu dari tiga alam, Dark Rilem. Namanya Simen Sudeh. Dia mendengar keributan sebelumnya dan merasa bahwa harta akan segera muncul, jadi dia segera datang. Dia tidak menyangka akan melihat pohon roh yang ditemukan Siwan, jadi dia menjadi sangat bersemangat. Mata Sudeh yang tua dan cekung berbinar. Dia menunjuk ke depan dengan tongkatnya dan sambaran petir hitam jatuh, melukai Siwan, pohon roh ini milikku. Bab 707. Ledakan. Sebuah sambaran petir hitam jatuh dari langit seperti pisau surgawi menebas langit. Kekuatannya sangat menakutkan. Yesiwan mendarat di bawah pohon dengan aliran darah menetes di lengannya. Sambaran petir Simen Sudeh telah melukainya. Kultivasi Simen Sudeh sangat menakutkan. Dia tidak bisa menghentikannya meskipun mandat surga tingkat ke tujuh menengah. Yesiwan mengaktifkan kesadaran spiritual ULI untuk melindungi pohon itu. Rambutnya berkibar tertiup angin dan dia tidak mundur. Aku menemukan pohon ini dulu, bahkan tidak berpikir untuk menyentuhnya. Dia tahu siapa penatua berjubah hitam ini. Dia adalah tetua agung dari alam kegelapan, salah satu dari tiga wilayah jalur korup. Namanya Simen Sudeh, dan dia seperti master gua dari gua mayat asal. Dia adalah salah satu tokoh paling galak dari generasi yang lebih tua. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia tidak akan membiarkan orang lain memiliki akar roh tertinggi seperti pohon ini. Simen Sudeh memiliki senyum sinis di wajahnya. Pohon buah roh ini adalah akar roh yang tiada taranya. Kamu tidak akan bisa melindunginya dengan kultifasimu. Melihat kamu cantik dan berbakat, lelaki tua ini tertarik untuk menjadikanmu sebagai selir. Apakah kamu bersedia? Simen Sudeh berdiri di punggung kadal dengan tongkatnya. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Jika Siwan berani mengatakan tidak, dia akan langsung menyerang tanpa ampun. Kalau begitu mari kita bertarung. Ye Siwan sama sekali tidak berniat mundur. Tubuhnya bersinar terang saat pedangnya terbakar dengan api. Dia berubah menjadi lebih dari seratus bayangan anggun seperti sekelompok penari abadi. Simen Sudeh mencibir, kamu berani menyerangku dengan kultifasi yang begitu lemah. Dia mengulurkan tangan dengan gelombang hitam dan lautan awan di telapak tangannya. Dia menekan dan telapak tangan besar mendarat di tubuh asli Siwan, melukainya sekali lagi. Dia mundur kembali ke pohon dengan seuntai darah di bibirnya. Simen Sudeh benar-benar kuat. Jika bukan karena kultifasinya mencapai tingkat menengah ketujuh, dia mungkin tidak dapat menghentikan serangan telapak tangan ini. Mata Simen Sudeh menjadi dingin. Dia harus menggunakan langkah ketiganya untuk berurusan dengan seorang wanita muda. Ini adalah aib bagi reputasinya. Karena kamu mencari kematian, lelaki tua ini akan memenuhi keinginanmu. Dia tidak berani membuang terlalu banyak waktu. Keributan sebelumnya terlalu besar. Banyak ahli pasti datang dengan cara ini. Dia harus mengambil pohon itu sebelum mereka tiba di sini. Yesi Wan siap bertarung sampai mati. Kulitnya seputih salju dan matanya seperti dua bintang yang dingin. Dan Tiannya memancarkan cahaya ilahi yang luas. Hei, Pak Tua, kamu dari jalan mana? Anda berani merampok saya di depan Bos Kedua. Apakah Anda mencoba untuk mencuri bisnis saya? Bos Kedua melintasi 30 mil dengan satu langkah dan mendarat di tebing di sebelah Yesi Wan. Dia mengangkat dua kapak dengan ekspresi berseri-seri dan niat bertarung yang tinggi. Bos Kedua secara alami berseri-seri dan dalam suasana hati yang sangat baik. Baru saja, dia menemukan total empat buah roh, dan semuanya berusia lebih dari 3.000 tahun. Dua dari mereka rusak lebih parah, tetapi mereka masih merupakan harta yang sangat langka dan tak ternilai harganya. Terutama buah roh vermilion berumur 5.000 tahun, itu yang paling berharga. Itu sangat rusak, dan dia tidak akan menukarnya bahkan jika dia memiliki 100 kota kuno. Sulit baginya untuk tidak berada dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Tentu saja, si Mansude tidak mengetahui hal ini. Saat dia bergegas, buah roh sudah diambil dan disembunyikan oleh orang-orang ini. Hanya pohon buah roh ini yang tumbuh di sana seperti akar dewa. Itu yang paling menarik perhatian. Tentu saja, Bos Kedua takut Yesi Wan akan ditangkap oleh si Mansude. Jika dia terpengaruh oleh teknik terlarang si Mansude dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan buah roh, itu akan menjadi masalah besar. Karena itu, dia harus membantunya sekarang. Fei Yun juga datang dan berdiri di sisi lain Yesi Wan. Dia dalam suasana hati yang baik karena hasil panennya beberapa kali lebih baik daripada Bos Kedua. Apalagi, ia juga mendapat buah keramat 8.000 tahun. Ini adalah panen yang luar biasa. Feng Fei Yun tampak seperti pria parubaya dengan lonceng yang menjulang tinggi di tangannya. Orang tua, apakah kamu mencoba menggertak kami karena kami tidak punya siapa-siapa? Kamu ingin mencuri akar roh tertinggi yang kami cari dengan susah payah. Mari kita lihat apakah kamu cukup mampu. Si Flower datang. Meskipun dia yang terakhir tiba, dia masih mendapat banyak manfaat. Itu benar. Kakyai mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan pohon ini. Jadi kami harus melindunginya untuknya. Siapapun yang berani mengambilnya dari kami akan menjadi musuh kami. Si Iblis kecil tersipu. Dia menerima lebih banyak manfaat daripada Bos Kedua. Orang-orang ini sangat cerdas. Mereka mengalihkan semua perhatian mereka ke pohon buah spiritual. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka baru berhasil mendapatkan pohon buah spiritual setelah pertempuran sengit. Siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh mereka. Si Men Sude mencibir ketika dia mengamati orang-orang di depannya, sekelompok rakyat jelata. Kamu pikir kamu bisa melawanku, Si Men Sude? Si Men Sude adalah orang penting dari faksi sesat. Dinasti Jin hanya memiliki beberapa ahli jadi dia tahu semuanya. Orang-orang ini bukanlah ikan atau unggas. Selain itu, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dua di antaranya adalah bintang yang sedang naik daun. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi, dia tidak akan memandang mereka. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk menyapu semuanya. Bos kedua pasti yang terkuat di pihak Feng Feiyun. Dia telah menunggu selama beberapa ratus tahun dan telah menunggu kesempatan untuk memulai pembantaian. Hari ini, dia tidak bisa tidak ingin membunuh dan mengambil nyawa mereka. Tangannya gemetar karena kegembiraan. Si Men Sude mengatupkan tangannya ke belakang, jubahnya digantung. Dia meliriknya dan mencibir, apa? Gemetar ketakutan setelah mendengar namaku. Dua tetua lagi tiba dari Dark Domain Jalur Korab. Mereka mengenakan jubah hitam dan duduk di atas binatang roh. Rambut putih dan janggut mereka benar-benar putih. Mereka adalah dua tetua agung, Gubasi dan Jintang. Si Men Sude, Gubasi, dan Jintang adalah tiga teratas di Dark Realm. Di luar Dark Realm Lord, mereka adalah yang terkuat. Gubasi dan Jintang telah berkultivasi terisolasi selama 200 tahun dan jarang keluar. Sayangnya, mereka masih seganas sebelumnya. Tiga penguasa alam kegelapan ada di Gunung Kuali Perunggu. Si Flower sedikit mengernyit. Anda tahu mereka, tanya Little Demones. Si Flower menganggup, dahulu kala, aku menikah dengan Paman Bungsu Gubasi. Sayangnya, dia meninggal pada malam pernikahan kami. Gubasi mengira akulah yang membunuhnya dan bergegas kembali dari Dark Domain untuk membunuhku. Aku mendengar kabar itu dan melarikan diri. Mendesah, Paman Bungsunya adalah suami keempat yang kukutuk sampai mati. Dia tampan dan luar biasa. Kami pernah berjanji satu sama lain bahwa meskipun kami tidak lahir pada tahun, bulan, dan hari yang sama, kami lebih baik mati pada tahun, bulan, dan hari yang sama. Sayang sekali dia meninggal lebih dulu. Dia terdengar agak sedih. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak pergi bersamanya? Little Demones bertanya dengan rasa ingin tahu. Ahem, hatiku mati saat itu. Si Flower tidak merasa malu sama sekali. Jika itu masalahnya, mengapa kamu menikah lagi sembilan kali lagi? Little Demones menjadi semakin penasaran. Hatiku mati tapi tubuhku tidak. Kata si Flower. Kata Little Demones. Sementara kedua wanita itu saling berbisik, Feng Feiyun, bos kedua, dan Ye Si Wan sangat buruk. Tiga penguasa alam kegelapan tidak mudah dihadapi. Mereka tiba pada saat yang sama seperti tiga naga hitam. Pohon buah roh, bahkan lebih berharga daripada pohon keabadian roh kecil di Gunung Potala. Ini adalah harta tertinggi yang pasti menjadi milik alam kegelapan kita. Gu Bazi berdiri di belakang seekor serigala hitam besar. Dia sangat bersemangat. Dia hanya memiliki delapan jari di kedua tangannya, tetapi masing-masing dua kali lebih panjang dari orang biasa. Kuku jarinya bahkan sepanjang satu kaki. Jintang juga sangat bersemangat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menatap pohon kuno di atas tebing batu hijau. Batangnya tingginya lebih dari 700 kaki, dan akar yang tak terhitung jumlahnya terlihat di luar, mengalir dengan cahaya roh. Jika saya bisa memahami dao di bawah pohon ini, saya mungkin bisa mencapai alam makhluk tercerahkan suatu hari nanti. Jintang siap beraksi. Ini adalah harta tak ternilai yang tidak bisa dilewatkan. Apakah alam kegelapanmu ingin menyinggung sekte Sun Moon kita? Kata Ye Si Wan. Kenapa tidak? Ketiga raja ragu sejenak sebelum berbicara pada saat yang sama dengan nada dingin. Sun Moon mungkin sekte nomor satu di Jin, tapi itu tidak cukup untuk menakuti ketiga penguasa alam kegelapan. Mereka rela membunuh siapa saja demi pohon itu. Suara mendesing. Bulan Sabit yang cemerlang terbang dan menerangi area ini. Ia melakukan perjalanan melalui celah spasial di langit. Itu adalah kereta kuno berbentuk bulan Sabit yang ditutupi rantai Dewa Giyok Putih. Itu merobek langit dan terbang. Ada seorang wanita yang sudah menikah mengenakan pakaian istana berdiri di atas kereta kuno. Dia dikelilingi oleh pita warna-warni dan jubah merah menutupi bahunya. Tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, membuatnya tampak seperti bulan purba yang terbang di atas. Ekspresi Si Flower sedikit berubah, dia wanita yang kuat, bahkan lebih menakutkan daripada tiga raja. Tuan, kamu akhirnya di sini. Ye Si Wan sangat gembira melihat kereta itu. Aku menerima pesan mendesakmu, jadi aku segera datang. Light Moon Messenger dengan tenang berkata, apa yang terjadi? Oh, itu akar roh tertinggi. Light Moon Messenger adalah foto besar Sun Moon, nomor dua setelah Master Sekte. Dia segera mengenali pohon di belakang Ye Si Wan. Pohon ini pasti mampu menghasilkan buah roh selama 4.000 tahun. Itu bahkan lebih menakjubkan daripada pohon roh abadi Gunung Potala dan dua pohon roh Raja Naga di Tanah Suci Kerajaan. Utusan Bulan Putih adalah seseorang yang telah melewati badai besar, tetapi pada saat ini, dia gemetar. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia bertanya, siapa? Siapa yang menemukan akar spiritual? Saya menemukannya dan berjuang dengan beberapa teman untuk mengambilnya. Kata Ye Si Wan. Utusan Bulan Putih sangat gembira. Si Wan, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Dengan akar roh ini, sepertinya sekte abadi Sun Moon kita akan terbang ke langit. Warisan abadi kita, haha. Sekte nomor satu di dunia akan semakin memantapkan posisinya, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia tidak pernah bahagia ini dalam waktu yang lama. Tapi, seseorang ingin mencurinya, kata Si Wan. Ekspresi White Moon Messenger menjadi dingin. Bab 708. Wajah tiga penguasa Dark Rilem menjadi sedingin es. Mereka tidak takut. Meskipun Sun Moon memiliki fondasi yang dalam dan warisan kuno, itu tidak cukup untuk menakut-nakuti mereka sampai melarikan diri. Meskipun Dark Rilem tidak sekuat Kuil Sen Luo, Gunung Potala, dan Gunung Kembar Yin Yang, itu masih merupakan kekuatan sesat kelas satu. Itu juga ada dalam daftar kekuatan besar dinasti Jin. Kelompok Feng Feiyun juga tidak terburu-buru untuk bergerak. Mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Karena pukulan besar dari Sun Moon ada di sini, mereka tidak perlu melakukan hal yang berat. Ekspresi Arogan White Moon Messenger berarti mereka harus berjuang untuk pohon roh ini. Yesi Wan memang wanita yang cerdas. Dia hanya memberitahu pembawa pesan bahwa dia menemukan pohon ini dan tidak memberitahunya tentang buah roh tertinggi. Dia secara alami ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak bisa memberikannya kepada Sun Moon. Kiyulinggu, kamu ingin mengalahkan kami bertiga sendirian. Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi. Gubasi, salah satu dari tiga raksasa Dark Domain, berkata dengan dingin. Dia menggerakkan jari-jarinya dengan lembut. Kukunya yang hitam, dingin, dan keras seperti delapan pedang dingin, mengalir dengan cemerlang. Kiyulinggu adalah nama Utusan Bulan Putih. Nama ini jauh lebih terkenal di Jin daripada tiga penguasa alam gelap, terutama di antara Sekte dan Sekte yang Saleh. Jika Master Sekte Sun Moon adalah Kaisar Jin, maka Utusan Bulan Putih dan Utusan Matahari Hitam akan berada di tingkat Raja Ilahi. Utusan Bulan Putih terlihat seperti wanita cantik, mirip dengan Liur Wixin. Dia pasti sangat cantik ketika dia masih muda. Dia memiliki temperamen atasan, awan mengembun di atas kepalanya dan pancaran cahaya mengelilinginya. Dia mencibir, Gu Basi, Jin Tang, Simen Sude, kalian bertiga sudah terlalu lama berada di alam gelap dan tidak tahu situasi saat ini di Jin. Sun Moon bahkan tidak takut dengan pengadilan, namun kamu berani untuk menentang saya. 400 tahun yang lalu, ketika generasi muda berjuang untuk supremasi, gabungan kalian bertiga bukanlah tandinganku. Utusan Bulan Putih, Gu Basi, Jin Tang, dan Simen Sude semuanya berasal dari generasi yang sama. Mereka jenius pada zaman itu dan telah bertarung lebih dari sekali. Kecuali Siang Jin Fei, penguasa domen kekuasaan kegelapan, ada di sini. Utusan Bulan Putih memiliki sikap yang luar biasa. Dia tahu kultivasi Gu Basi dan yang lainnya seperti punggung tangannya. Kiyu Linggu, sekarang tidak seperti 400 tahun yang lalu. Saat itu, kami tidak lebih lemah darimu. Sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, lalu ke barat selama 30 tahun. Agar Gu Basi, Jin Tang, dan Simen Sude mencapai status dan kultivasi mereka saat ini, mereka secara alami adalah pahlawan generasi mereka. Selain itu, metode dan kemampuan mereka berada di luar orang biasa. Secara alami, mereka tidak akan ditakuti oleh seorang wanita. Tidak butuh waktu lama untuk lebih banyak ahli dari Sun Mun Tiba. Ada lebih dari 10 dari mereka, kebanyakan dari mereka adalah tetua yang kuat. Liu Ruixin, yang telah hilang selama berhari-hari, juga ada di antara mereka. Dia adalah yang termuda di grup. Dia memiliki sosok yang anggun dengan temperamen seorang gadis muda. Dia segera melihat Feng Feiyun dengan lonceng perunggu dan terbang ke bawah dalam seberkas cahaya. Dia meraih lengan Feng Feiyun dan berkata, Paman ini menangkap saya dan melukai kakak senior Ye. Ibu, Anda harus membantu kami memberinya pelajaran. Segel kultivasinya, lalu bawa dia kembali ke Sun Mun dan siksa dia. Utusan bulan putih memelototi Feng Feiyun dengan sedikit keraguan di matanya. Kamu adalah kultifator gelandangan yang melukai beberapa murid Sun Mun. Anda bahkan menangkap Ruixin dan mengancam akan memeras pedang penekan cakrawala. Lengan Feiyun dicengkeram erat oleh Liu Ruixin. Dia tidak ingin melepaskan dan tidak bisa ditarik pergi. Dia memiliki senyum sombong di wajahnya, tampak bangga dan sombong pada saat yang sama. Ye Si Wan dengan cepat berkata, Tuhan, ada kesalahpahaman. Paman gelandangan ini adalah tuan dunia lain, saya tidak bisa menjelaskannya hanya dengan beberapa kata. Mata indah Liu Ruixin membelalak kaget. Apa yang salah dengan kakak magang seniornya? Mengapa dia berbicara untuk Paman yang penuh kebencian ini? Bukankah mereka baru saja bertengkar? Wajahnya penuh kecemasan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh utusan bulan putih, yang berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Jelas, utusan itu lebih mempercayai Ye Si Wan. Dia merasa Ruixin masih terlalu muda dan tidak bisa melihat hal-hal sejelas Ye Si Wan. Para tetua Sun Moon sangat gembira setelah mendengar bahwa Ye Si Wan adalah orang pertama yang menemukan pohon ini. Mereka bahkan memuji Ye Si Wan. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi sekte mereka. Namun, mereka menjadi geram setelah mendengar bidat dari Dark Realm melukai Ye Si Wan dan ingin merampok pohon tersebut. Para pembudidaya sesat ini benar-benar berani. Mereka benar-benar berani merampok sekte kami. Jika mereka ingin bertarung, mari kita jungkir balikkan dunia. Para tetua mengeluarkan harta roh mereka tanpa membuang waktu. Lebih dari sepuluh dari mereka terbang seperti matahari di langit. Mereka semua diaktifkan dan melepaskan kekuatan destruktif. Tiga penguasa dari Dark Realm didorong mundur lagi dan lagi. Mereka tidak bisa menghentikan orang tua yang marah ini. Pada akhirnya, ketiga penguasa itu lari menyelamatkan diri. Utusan Bulan Putih juga menyerang dengan segel bulan yang gemilang untuk melukai berat Simen Sudeh, salah satu dari tiga penguasa alam kegelapan. Sepotong tengkoraknya terlempar. Ini bisa dianggap balas dendam untuk Ye Si Wan. Seperti yang diharapkan dari sekte abadi Sun Moon, mereka memiliki begitu banyak ahli. Feng Fei Yun menyipitkan matanya dan menatap harta di langit. Dia menghela nafas, tidak heran mengapa mereka berani memusir pejabat dari pengadilan dan memerintah anak bumi. Ribuan sekte di bawah mereka, mereka tidak lebih lemah dari empat klan besar. Plus, mereka bahkan mungkin memiliki setengah makhluk tercerahkan atau bahkan makhluk tercerahkan. Ye Si Wan memperhatikan sorot mata Feng Fei Yun dan tersenyum, lihat kecantikan di sana itu. Itu bibi bela diriku, salah satu tetua teknik Sun Moon. Dia mencapai tingkat ke-7-80 tahun yang lalu dan sekarang berada di tahap peralihan. Dia pasangan yang cocok untukmu, Paman. Dia terlihat berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia memiliki sosok ramping dan sepasang kaki ramping. Dia mengenakan jubah ungu dan mengeluarkan harta roh peringkat pertama. Satu lambayan tangannya bisa membelah awan. Dia memang kecantikan tingkat atas. Ye Si Wan tidak membohonginya. Feng Fei Yun terbatuk dan berkata, Saya mengolah seni perawan Buddha, tidak nyaman bagi saya untuk dekat dengan wanita. Liu Ruixin sangat dekat dengan mereka dan secara alami mendengar percakapan mereka. Dia sedikit terkejut dan bertanya, Senior Marsial Sister Ye, Anda benar-benar memperkenalkan Marsial BB Yue kepada Paman Malang ini. Bagaimana dia layak untuk Marsial BB Yue? Bagaimana? Bagaimana aku mesum? Dahi Feng Fei Yun ditutupi garis-garis hitam. Ye Si Wan dengan nada meminta maaf berkata, Ruixin, Paman sangat cakep dan telah menyelamatkan nyawa Si Wan sebelumnya. Jangan bicara sembarangan. Feng Fei Yun membusungkan dadanya dan membelai janggutnya dengan bangga. Liu Ruixin secara alami tidak terlalu membenci Feng Fei Yun. Sebaliknya, dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, dia merasa ada yang tidak beres dengan pamannya ini, terutama matanya yang tajam saat berkelahi. Mereka tidak terlihat seperti mata seorang pria berusia beberapa ratus tahun. Tentu saja, dia sebenarnya tidak ingin menyiksa Feng Fei Yun dengan menyuruh ibunya menyegel kultifasinya dan membawanya kembali ke Sun Moon. Dia menganggap Paman ini cukup menarik dan ingin merekrutnya ke dalam sekte. Dia sangat populer di kalangan wanita bahkan setelah menyamar sebagai Paman. Itu anak iblis untukmu. Bos kedua bergumam di kejauhan dengan ekspresi iri. Apakah kamu yakin dia Feng Fei Yun? Si Flower bertanya dengan tidak percaya. Itu dia tanpa keraguan. Bos kedua memutar matanya dan mengirim pesan dengan niat sucinya, begitu mereka pergi, kami akan mengambil tindakan pada saat yang sama untuk menculik mereka dan membawa mereka kembali ke Bukit Huang Feng. Si Flower menganggup dan menatap Feng Fei Yun dengan senyum aneh. Di kejauhan, bibir Feng Fei Yun meringkuk menjadi seringai. Para ahli Sun Moon kembali ke pohon roh setelah ketiga penguasa itu diusir. Sekelompok pembudidaya dengan jubah abadi yang berkibar mengelilingi pohon, memuji dan mendiskusikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, utusan bulan putih dan Ye Si Wan berjalan menuju kelompok Feng Fei Yun. Sikap dingin pembawa pesan itu sedikit memudar dan digantikan oleh senyuman ramah. Dia memandang little demoness sebentar dan tersenyum, demoness kecil Feng telah tumbuh menjadi cantik. Jika cendikiawan penghitung surga membuat daftar, nona Feng pasti akan berada di tiga besar. Benar-benar putri surga yang bangga. Hanya satu kalimat dari pembawa pesan sudah cukup untuk mengungkap banyak informasi. Feng Fei Yun mengira Sun Moon dan Feng telah saling menghubungi dan membentuk aliansi. Little demoness terus bermain dengan Whitey. Terlepas dari kecantikannya, dia masih kekanak-kanakan dan suka bermain. Dia hanya tersenyum pada pembawa pesan dan memanggil seniornya. Utusan itu sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu tiga lainnya sama sekali. Dengan statusnya, dia tidak perlu mengenal para pembudidaya gelandangan ini. Namun, Ye Si Wan memberitahunya bahwa para pembudidaya gelandangan ini bekerja keras untuk mendapatkan pohon itu. Terlepas dari alasannya, dia tetap harus datang dan berterima kasih kepada mereka. Ye Si Wan memperkenalkan, paman ini. Senior Yun adalah murid awam agama Buddha. Dia mahir dalam alkimia dan seni pencarian harta karun. Keterampilan formasi dan ramalannya cukup tinggi. Oh, utusan itu jelas lebih memperhatikan Feng Fei Yun. Dia tidak akan terlalu peduli tentang raksasa, tetapi seorang alkemis raksasa atau guru pencari harta karun adalah cerita yang berbeda. Status 5 Master Misterius itu tidak bisa diremehkan. Bab 709 Ye Si Wan adalah murid pembawa pesan yang paling dibanggakan. Dia jarang memuji siapapun. Ini adalah pertama kalinya dia memuji seseorang dengan sangat tinggi. Haha, peri Ye melebih-lebihkan saya. Orang tua ini hanya mengetahui beberapa mantra tidak penting yang tidak bisa dipentaskan. Bagaimana saya berani pamer di depan White Moon Messenger? Fei Yun cukup waspada terhadap utusan bulan putih ini. Kultivasinya mungkin sedikit lebih tinggi dari bos kedua. Jika dia mengetahui identitas aslinya, maka teman akan segera menjadi musuh. Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan orang-orang dari Sun Moon. Utusan itu mengangguk. Dia merasa bahwa ketiganya sangat kuat tetapi bagaimanapun juga mereka adalah gelandangan. Si Wan memuji Feng Fei Yun atas penyempurnaan pil dan keterampilan berburu harta karunnya, tetapi dia tidak berpikir dia sebaik alkemis tamu dan pemburu harta karun Sun Moon. Itu sebabnya dia tidak memaksa mereka setelah melihat bahwa mereka tidak ingin bergabung. White Moon Messenger berbalik dan pergi. Dia ingin menggali pohon itu dan membawanya kembali ke Sun Moon. White Moon Messenger juga seorang ahli. Dia tahu bahwa banyak tokoh top datang ke Gunung Kuali Perunggu untuk perbendaharaan. Banyak ahli dari Sun Moon juga datang ke Gunung Kuali Perunggu. Tapi di mata monster tua ini, para ahli ini hanyalah anak-anak. Jika mereka mencoba untuk memaksa masuk ke perbendaharaan, mereka akan benar-benar dimusnahkan. Memperoleh akar roh tertinggi sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa melindunginya dengan kekuatan mereka saat ini, jadi mereka tidak bisa bersaing memperebutkan perbendaharaan. Karena itu, putusan Bulan Putih memutuskan untuk mengawal akar roh kembali ke Sekte Abadi Sun Moon tanpa penundaan. Ibu, apakah kita tidak akan berjuang untuk perbendaharaan? Liu Ruixin bertanya. Utusan Bulan Putih memandangi pohon buah roh yang besar dan berkata sambil tersenyum, dengan pohon buah roh ini, kita akan menerima penerimaan yang paling dermawan ketika kita kembali ke Sekte Sun Moon. Jika tebakan saya benar, pohon buah roh ini adalah bahkan lebih berharga daripada pohon keabadian spiritual kecil di Gunung Potala. Pamantuan Yue yang cantik berkata, Saya telah mengirim pesan kembali ke Sekte Abadi dengan seni rahasia. Saya yakin Ketua Sekte akan keluar dari pengasingan dan secara pribadi datang ke Gunung Kuali Perunggu untuk melindungi akar roh. Master Sekte akan keluar dari pengasingan. Liu Ruixin terkejut. Utusan Bulan Putih mengangguk sambil tersenyum, kami tidak menyangka akan mendapatkan harta yang begitu besar di Gunung Kuali Perunggu, jadi kami tidak membawa banyak orang. Akan ada banyak kekuatan yang berjuang untuk akar roh di sepanjang jalan. Sekte Tuan pasti akan datang untuk mengawal kita ketika dia mengetahui hal ini, ini terkait dengan kemakmuran abadi Sekte kita. Mulai sekarang, akar roh nomor satu di Jin tidak lagi menjadi pohon abadi roh Gunung Potala, itu akan menjadi pohon suci bulan matahari kita. Ya, pohon Dewa Matahari dan Bulan. Utusan Bulan Putih secara pribadi menamai pohon Dewa Matahari dan Bulan. Kakak senior selalu berbakat, dan kali ini, dia telah memberikan kontribusi yang besar. Sepertinya dia pasti akan mewarisi posisi pemimpin Sekte di masa depan. Liu Ruixin sangat kagum, tapi tentu saja, dia juga sedikit kesal. Jika dia tidak dipisahkan dari Yesiwen sebelum memasuki Gunung Kuali Perunggu, dia akan menjadi bagian dari pujian karena menemukan akar roh. Oh, kakak senior Ye, apa yang dia katakan pada Paman? Yesiwen sangat halus dengan kulit halus dan aura abadi. Dia berdiri di atas tebing dan bertanya, Paman, kamu benar-benar tidak ingin bergabung dengan Sun Moon. Feng Feiyun meletakkan bel ke samping dan tersenyum, Tuanmu sangat waspada terhadap kami. Yesiwen menghela nafas, Tuan. Menganggap pohon roh itu terlalu berharga dan tidak ingin kalian bertarung untuk itu, tidak ada yang lain. Saya mendengar dari guru bahwa banyak pakar top datang ke Gunung Kuali Perunggu, termasuk makhluk tercerahkan dan monster tua dari sepuluh besar. Tempat ini menjadi sangat berbahaya. Paman, mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Ini akan lebih aman. Bahkan jika Anda tidak ingin pergi ke Sun Moon, kita bisa berpisah setelah meninggalkan Gunung Kuali Perunggu. Feiyun tetap acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Aku bisa menjamin keselamatanmu, Tuan. Tidak akan membunuhmu, kata Yesiwen. Aku menghargai kebaikanmu, Periye. Feng Feiyun tersenyum. Aku mungkin akan segera meninggalkan Kuali Perunggu dengan Tuan. Paman, apa rencanamu setelah itu? Si Wan tahu bahwa Feiyun masih mewaspadai Tuan-nya sehingga dia tidak mencoba memujuknya. Aku mungkin akan pergi ke Gunung Potala sekali. Feng Feiyun merenung sebentar sebelum menjawab. Paman benar-benar berani pergi kemana-mana. Tetapi jika kamu ingin pergi ke Gunung Potala, kamu harus melewati prefektur anak bumi. Jika kamu menganggap Si Wan sebagai teman, kamu harus datang ke Sun Moon untuk mengobrol. Air Child adalah prefektur terbesar di luar Central Royal dengan banyak situs bersejarah. Bahkan pagoda legendaris terkuat di Jin masih ada, kata Ye Si Wan. Terkuat, seberapa kuat? Feng Feiyun bertanya. Fo Chansi, desas-desus mengatakan bahwa dia adalah Buddha pertama di era Buddha. Kultifasinya luar biasa, beberapa mengatakan bahwa dia telah melampaui alam makhluk tercerahkan. Yang lain mengatakan bahwa dia menulis kitab ulat sutra emas. Yang lain mengatakan bahwa jika dia melakukannya, meninggalkan Jin, era Buddhis tidak akan berakhir 10.000 tahun yang lalu. Feiyun menjadi tertarik. Jin cukup kekurangan sumber daya untuk pembudidaya pada tingkat tertentu. Menerobos level minor itu sulit. Jika Ye Si Wan benar tentang seorang Buddha yang melampaui alam makhluk tercerahkan, maka tempat ini akan sangat menakjubkan. Selain itu, Feiyun sedang mengolah kitab suci ulat sutra emas sekarang. Dia secara alami tertarik pada Buddha legendaris yang mengembangkan kitab suci ini hingga puncaknya. Jika ada kesempatan, dia sebaiknya melihat pagoda tua itu. Kita lihat saja nanti. Feng Feiyun menggoda, apakah kita bisa membiarkan kuali perunggu hidup atau tidak masih belum pasti. Fai Rie, di sisi lain, memiliki panen yang bagus kali ini. Ada buah roh yang bisa meningkatkan bakat seseorang. Jika dia mencerna semuanya, dia mungkin menjadi seorang jenius sejarah. Saat kita bertemu lagi, aku harus memanggilmu Enlightened Beng Ye. Haha. Ye Si Wan tahu bahwa Feng Feiyun sedang bercanda. Bahkan jika dia mendapatkan buahnya dan akan dirawat dengan baik oleh sekte tersebut, mencapai alam makhluk tercerahkan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mungkin dia tidak akan pernah mencapai level itu seumur hidupnya. Kakak senior Ye, kita harus pergi. Ibu berkata bahwa tiga penguasa dari alam kegelapan telah melarikan diri. Kita harus meninggalkan kuali perunggu secepat mungkin atau kita akan dikepung. Liu Ruixin sangat marah setelah melihat Feng Feiyun dan Ye Si Wan bersama. Dia merasa paman ini ingin memakan buayannya. Idakah dia melihat berapa banyak kerutan di wajahnya dicermin. Beraninya dia mengejar kakak senior Ye secara terbuka. Idakah dia tahu bahwa ada banyak sekali orang jenius di prefektur AR Child yang ingin mengejar kakak senior Ye. Jika bajingan tua itu datang ke prefektur anak bumi, dia pasti akan memberitahu para jenius itu dan ketua sekte muda dari sekte abadi untuk memberi pelajaran kepada bajingan tua itu. Sedang pergi, kata Si Wan. Dunia fana itu panjang dan grandao sangat luas. Jika saya tidak pernah muncul di dunia ini lagi, anggaplah saya sudah mati di kuali perunggu. Kata-kata Feng Feiyun memiliki arti yang lebih dalam. Siapa yang tahu apakah Ye Si Wan mengerti atau tidak. Dia segera pergi dengan para pembudidaya dari Sun Moon, keluar dari gunung kuali perunggu sebelum menghilang ke Cakrawala. Feng Feiyun berdiri di atas tebing biru. Jubahnya menutupi tanah saat dia menatap kekejauhan. Putra Iblis, Raja Ilahi yang romantis. Kamu memenuhi reputasimu. Semua wanita yang berteman denganmu adalah wanita cantik kelas dunia. Kamu adalah pria dengan begitu banyak teman di dunia. Bos kedua datang dan berbicara dengan suara kasar. Feng Feiyun berkata, Kamu tidak mengerti. Beberapa wanita di dunia ini adalah untuk keintiman sementara yang lain untuk penghargaan. Pria yang memahami keintiman adalah pria yang memahami kenikmatan. Pria yang menghargai wanita akan dihargai oleh wanita. Kamu mau jadi yang mana? Bos kedua mengeluarkan kapaknya dengan kilatan menyeramkan di matanya. Haha, saya ingin menjadi pria yang memahami kesenangan sekaligus dihargai oleh wanita. Jika saya harus memilih, saya akan memilih yang pertama. Feng Feiyun mengayunkan lengan bajunya dan memanggil Azure Dragon Bell. Kapak bos kedua menghantam tepat di atas bell, mengeluarkan suara dentang dan menyebabkan tebing di dekatnya runtuh. Feng Feiyun tahu bahwa bos kedua akan menyergapnya, jadi dia berjaga-jaga. Setelah memblokir serangan, Feng Feiyun dengan cepat melarikan diri dengan bell sambil menggunakan swift samsara secara maksimal. Feng Feiyun, kami dibawa perintah bos pertama untuk mengundangmu ke Bukit Huang Feng. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Semua kultifator di dunia mencarimu, hanya bos pertama yang bisa melindungimu. Pemimpin kedua mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Kakinya berlari liar di tanah. Setiap langkah yang dia ambil membawanya puluhan mil jauhnya. Dia tampak seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Feiyun tahu bahwa identitasnya telah terungkap jadi dia berlari sambil tersenyum, siapa yang tahu apa yang dipikirkan bos pertamamu. Pada akhirnya, Feng Feiyun mengakui identitasnya. Feng Feiyun, bos pertama memiliki hubungan yang dalam denganmu, dia tidak akan menyakitimu. Si Flower datang dari arah lain. Dia sangat tertarik pada Feng Feiyun, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menikahkan diriku denganmu dan menjadi suamiku yang ke-14. Sebelum dia mengatakan ini, Feng Feiyun tidak secepat itu. Dia ingin menguji kultifasi asli kedua bandit itu. Namun, setelah dia mengatakan ini, Feng Feiyun segera kabur dengan menggandakan kecepatannya. Dia bahkan tidak ingin menguji kultifasi mereka lagi. Little Demones berdiri di atas tebing dan mengedipkan matanya yang cantik. Dia menarik telinga Whitey, membuatnya mengeong. Dia menatap ke arah Feng Feiyun dengan seringai indah di wajahnya. Bab 710 Si Flower dan bos kedua mengejar Feng Feiyun selama dua hari tiga malam. Kedua bandit ini terlalu cepat. Seolah-olah mereka memiliki hidung anjing. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan mereka. Feiyun tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Dia bahkan tidak tahu kemana dia menuju. Dia kehilangan arah lagi. Dengan kultifasi Feng Feiyun saat ini, dia seharusnya tidak kehilangan arah. Namun, niat ilahi dan perasaan roh Feng Feiyun tampaknya ditekan oleh suatu kekuatan. Dia terus tersesat seolah-olah dia berada di labirin tanpa batas. Feng Feiyun akhirnya mencapai puncak pegunungan ini. Dia berdiri di suatu tempat beberapa kali lebih tinggi dari awan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di sini karena dibekukan oleh es abadi. Suhunya sangat rendah seolah-olah dia berada di tundra utara. Langit menjadi gelap saat salju mulai turun dari puncak gunung. Kepingan salju itu sebesar telapak tangan. Di atas pegunungan, angin dingin bersiul, dan suaranya menusuk telinga, seperti desis binatang buas raksasa. Kepingan salju berhembus seperti bila angin, bertabrakan dengan kulit orang, membuat suara, deng-deng. Pegunungan yang begitu besar, saya membutuhkan waktu tiga hari untuk mencapai puncak bahkan dengan kecepatan saya. Ini benar-benar gunung busu. Saya bertanya-tanya berapa panjang pegunungan ini dan kemana arahnya. Fei Yun berdiri di atas tebing es. Bahu dan kepalanya tertutup salju. Bahkan rambutnya menempel di salju. Lingkungannya cukup keras. Ada retakan spasial di mana-mana. Feng Fei Yun hanya bisa berjalan dengan hati-hati. Jika dia pergi terlalu cepat, dia akan terjebak di dunia rahasia. Jika dia tidak beruntung, dia akan dipotong menjadi beberapa bagian. Tapi setidaknya aku berhasil mengusir kedua bandit itu. Alasan mengapa Feng Fei Yun tidak ingin pergi bersama mereka adalah karena dia memiliki kitab ulat sutra emas. Itu terlalu berharga. Bahkan makhluk tercerahkan akan tergoda olehnya. Tidak ada jaminan bahwa bos pertama juga tidak menginginkannya. Itu selalu lebih baik untuk berhati-hati. Dia tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Hu! Keretakan spasial terbang melalui punggungan gunung. Itu sangat mirip dengan hantu pintu. Panjangnya lebih dari 3 meter, dan di dalamnya gelap gulita. Jika itu bukan seorang kultifator, mereka akan mengira itu semacam hantu. Bang! Keretakan spasial menghantam gunung yang tertutup salju dan dengan mudah menembusnya sebelum terbang dengan kecepatan tinggi. Ada banyak celah spasial, dan semakin tinggi, semakin banyak. Selain itu, celahnya lebih besar, bahkan ada yang panjangnya ratusan meter, seperti mulut surgawi. Apa yang disebut, surga memakan bumi, adalah ketika celah spasial yang besar muncul di bagian atas langit dan menelan sebagian besar bumi. Seringkali, ribuan kilometer tanah akan ditelan dan berubah menjadi kehampaan. Meong! Seekor kucing seperti aurora terbang dan mendarat di sebelah kaki Feng Feiyun. Ada lapisan salju tebal di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat gemuk. Hanya mata kuningnya yang masih bersinar seperti dua bintang di langit malam. Feng Feiyun tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan orang-orang ini pada akhirnya. Dia berjongkok dan mengangkat Whitey. Dia menyekas salju di kepalanya, memperlihatkan angka, sembilan, kecil di dahinya. Dia tersenyum dan bertanya, Whitey, bagaimana kamu menemukanku? Kucing itu memiliki penampilan yang sangat naif. Mata bulatnya menatap Feng Feiyun dan menggosokkan kepalanya ke telapak tangannya sambil mengeong. Hidung Whitey sangat kuat, ia dapat menemukanmu bahkan jika kamu berlari sampai ke ujung bumi. Di kejauhan, di tengah es dan salju, kecantikan tiada taraf perlahan berjalan. Dia memiliki sosok tinggi dan ramping, mengenakan jubah bersulam putih bulan, terbungkus lapisan mantel bulu berkerudung merah. Rambut hitam panjangnya mencapai pinggang, dibelah di kedua sisi wajahnya, dan diikat sedikit dengan dua helai brokat. Penampilannya secara alami tak tertandingi, halus dan indah, terutama sepasang matanya, yang sepertinya mengandung spiritualitas, dan ketika dia berkedip ringan, itu menyembunyikan gelombang-gelombang musim gugur yang tak ada habisnya. Ini adalah Little Demones, Feng Kinger. Feng Feiyun terkeke setelah melihatnya, Whitey hanyalah seekor kucing, kenapa hidungnya lebih baik daripada hidung anjing. Whitey juga makan tulang. Saat bulan Purnama, dia akan menggonggong ke bulan seperti anjing. Mungkin dia mengira itu biskuit besar. Feng Kinger berjalan dengan lembut dan anggun. Payudaranya yang seperti batu giok dan pinggangnya yang ramping membuatnya tampak seperti wanita muda dari keluarga bergengsi. Wajahnya yang cantik benar-benar membawa sedikit kesedihan, memberinya kecantikan yang membuat orang merasa kasihan padanya. Feng Feiyun berkedip, berpikir bahwa dia sedang melihat sesuatu. Apakah ini benar-benar Little Demones? Ini terlalu aneh. Pasti ada iblis di balik semua ini. Tubuh Feng Feiyun berubah kembali ke penampilan aslinya. Dia muda dan tampan dengan postur tinggi dan lurus. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, fitur wajahnya berbeda dan matanya cerah. Dia pasti objek kegilaan bagi banyak gadis muda. Selain itu, ia membawa sedikit ketidakteraturan dan keanggunan. Feng Feiyun mengembalikan waiti padanya. Dia telah tumbuh lebih tinggi dan hanya setengah kepala lebih pendek dari Feng Feiyun. Dia bukan lagi gadis kecil dari sebelumnya. Ini adalah perubahan yang cukup untuk seorang gadis. Kembali, ini bukan tempat yang seharusnya, kata Feng Feiyun. Feng Keiyun mengerutkan kening dan menghela nafas, aku tidak bisa kembali. Anginnya kencang dan cuacanya dingin. Feng Feiyun dan Feng Keiyun menemukan sebuah lembah yang penuh dengan es dan salju. Mereka bersandar di puncak bersalju dan menggunakan azure dragon bell untuk memblokir angin. Feng Keiyun duduk di atas balok es sambil memeluk kucingnya. Dia memberitahu Feng Feiyun apa yang terjadi setelah dia meninggalkan klan Feng. Kerutan Feiyun semakin dalam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, jadi, kamu telah melarikan diri dari klan Feng? Ya, dengan bantuan beberapa paman terdekat kami, kami berhasil melarikan diri. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi kami berencana mencari saudara laki-laki saya, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari dinasti Qian dalam perjalanan. Semua paman dan tetua kami tewas di tangan mereka, dan hanya aku yang berhasil melarikan diri. Air mata Feng Keiyun menetes di wajahnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Feng Feiyun dan terisak, Ketika aku sendirian, Whitey adalah satu-satunya yang berbicara kepadaku. Tapi setelah melihat kakak, kencing kecil tidak takut lagi. Feng Feiyun bisa mencium aroma gadis itu, tubuhnya yang lembut, dan kelembutan yang menekan dadanya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dia memeluknya dan membelai rambut panjangnya sambil menyipitkan matanya. Dia hanya setengah mempercayai kata-kata Feng King Er. Kemampuan gadis ini untuk menipu orang pasti di atas Feng Feiyun. Feiyun berkata, Feng Mo menjadi sangat tanpa emosi. Sepertinya hati Yama telah benar-benar mengubahnya. Hatinya telah berubah menjadi jahat. Setelah Big Brother menghilang, klan master banyak berubah. Whitey memberitahuku bahwa dia melihat klan master memakan hati orang-orang. Selain itu, mereka memakan hati keturunan paling langsung dari Feng klan. Selain itu, kebanyakan dari mereka sangat berbakat dan kuat. Tubuh Feng King Er bergetar saat dia memeluk Feng Feiyun dengan rat. Jari-jarinya yang seperti batu giok mencengkram jubah Feng Feiyun seolah-olah dia takut dia akan menjadi orang berikutnya yang hatinya dimakan. Suara Yama bergema di tubuh Feng Feiyun dengan cibiran sinis, bocah tua dari Feng itu cukup hebat, mampu menyatukan hatiku ke dalam tubuhnya dan mengaktifkan semua kekuatannya. Sayangnya, kultivasinya terlalu rendah dan dia terlalu banyak tubuh. Untuk memberi makan hati jahat itu, dia harus makan satu hati setiap hari. Terlebih lagi, itu harus menjadi hati seseorang dengan darah yang sama dengannya. Mata Feng Feiyun menjadi dingin dan tajam. Raja Yama melanjutkan, setiap kali dia menelan jantung, kultivasinya akan tumbuh sedikit lebih kuat. Semakin kuat jantungnya, semakin banyak manfaat yang didapatnya, dan kultivasinya akan semakin meningkat. Nah, kalau tidak salah, hatimu adalah target terbesarnya. Feng Feiyun dengan dingin berkata, kultivasi saya tidak cukup tinggi sehingga dia tidak menginginkan hati saya sekarang. Jika saya benar, dia akan menunggu sampai saya mencapai tingkat ke-9 dari mandat surga atau setengah makhluk tercerahkan. Itu akan menjadi waktu terbaik baginya untuk mengambil tindakan. Sebelumnya, dia tidak akan menyentuhku sama sekali dan bahkan akan melakukan yang terbaik untuk melindungiku. Itu benar. Apakah kamu punya rencana? Yama jelas tidak ingin Feng Feiyun mati. Itu tidak akan memuntungkannya sama sekali. Kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Feng Feiyun menyipitkan matanya. Dia selalu mewaspadai Feng Mo jadi dia tidak bereaksi terlalu banyak setelah mendengar kata-kata Kinger. Kincin kecil, akan lebih berbahaya jika kamu mengikutiku. Sebelum kultifasimu mencapai tingkat tertentu, Feng Mo tidak ingin memakan hatimu. Lagi pula, kami adalah orang paling berbakat di Feng jadi hati kami adalah paling berharga baginya. Kenapa kamu tidak kembali ke Feng dulu? Kata Feiyun. Kinger memeluk Feng Feiyun dengan erat dan menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. Tidak, jangan takut. Aku ingin bersamamu. Jangan tinggalkan aku, aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Feiyun menghela nafas dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Nasib ada di tangan anda sendiri. Bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga anda tidak perlu takut. Oh benar, ada satu hal lagi. Kinger tersenyum cerah setelah mendengar persetujuan Feng Feiyun. Dia mengangkat kepalanya tanpa air mata di wajahnya. Matanya melengkung seperti bulan sabit saat dia meraih ekor whitei dan menariknya. Feng Feiyun agak curiga dengan kata-katanya sebelumnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang dikejar oleh para pembudi Dayakian. Sebaliknya, dia tampak sangat bahagia. Little Demones mencubit perut whitei lalu meremas lehernya. Tiba-tiba, sembilan didahinya memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu memuntahkan bola cahaya yang melilit orang yang dingin. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah mayat. Mayat ini sepertinya telah mengalami perubahan waktu. Tidak ada satupun jejak pembusukan di tubuhnya. Itu tampak seperti priyata tertandingi yang berdiri di sana dengan mata kosong. Terima kasih telah menonton!